Suara mendesing. Suara mendesing. Ruang formasi susunan kunsu di puncak sekte ilahi mulai berfluktuasi dan sosok-sosok mulai bermunculan satu demi satu. Feng Hua, kamu memang baik-baik saja. Saat Su Fang muncul, dia segera tersapu oleh gelombang kekuatan ilahi dan langsung tiba di sisi Suan Lingzi. Melihat kekhawatiran di mata Suan Lingzi, serta kekhawatiran dan kegembiraan di hatinya, Su Fang merasakan kehangatan di hatinya. Rekan Daoismo, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Tiga Raja Ilahi juga menularkan roh primordial mereka kepadanya. Su Fang tahu bahwa kekhawatiran tiga Raja Ilahi sama sekali berbeda dengan kekhawatiran Suan Lingzi. Itu karena identitas mereka sebagai sosok perkasa yang bereinkarnasi, dan Mo Tiamong. Namun, Su Fang masih memiliki kesan yang baik terhadap tiga Raja Ilahi. Di belakang tiga Raja Ilahi, Jing Zuoran dan dua jenius lainnya dari alam ilahi Star Bilou memandang Su Fang seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang hari bolong. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka bertiga menyaksikan Su Fang dilempar ke Gua Suiyu. Pada saat itu, peradangan prasejarah sedang meletus dengan kekuatan ilahi. Di bawah kekuatan api dewa yang mengerikan, belum lagi dewa alam abadi sejati, bahkan ahli di tingkat Suan Lingzi pun akan binasa jika mereka tidak memiliki keterampilan yang kuat dan senjata dewa. Su Fang sebenarnya kembali tanpa cedera. Terlebih lagi, auranya. Setelah merasakan auranya, Jing Zuoran tidak peduli bahwa tiga Raja Ilahi hadir dan berteriak tanpa sadar, dewa sejati tahap surgawi ke-7. Anda sebenarnya telah maju ke dewa sejati tahap surgawi ke-7. Saat itulah Suan Lingzi dan tiga Raja Ilahi menyadari kultifasi Su Fang. Mereka juga kaget. Ketika Su Fang memasuki reruntuhan purba, dia hanya setinggi dewa sejati Cakrawala ke-4. Memasuki reruntuhan purba selama kurang dari 500 tahun, dia sebenarnya maju tiga tingkatan berturut-turut. Sungguh menakjubkan. Aku memperoleh keberuntungan di reruntuhan kekacauan, jadi aku meningkat sedikit lebih cepat. Su Fang berkata dengan samar dan tidak menjelaskan apapun. Mereka akan mengetahui keseluruhan ceritanya nanti. Segera, Kun Su memahami apa yang terjadi di dalam reruntuhan kekacauan dari mulut banyak murid, yang segera menyebabkan guncangan hebat. Segera, elemen api dan peradangan prasejarah dimenangkan oleh Su Fang. Suan Lingzi memandangi cucunya yang berharga. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Hua benar-benar memperoleh harta prasejarah berupa peradangan prasejarah. Tiga Raja Ilahi menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi dari keberadaan yang tiada tarannya. Hanya keberadaan seperti itu yang memiliki keberuntungan tertinggi dan memperoleh kekayaan sebesar itu. Sayangnya peradangan prasejarah tidak bernasib sama dengan saya. Desir, desir. Kun Su, Kun Su, para petinggi sekte Ilahi, serta para ahli dari vaksi lain, semuanya memandang Su Fang dengan tatapan membara, membuat Su Fang merasa seolah sedang ditatap oleh sekawanan serigala lapar. Mo Feng Hua, kamu benar-benar berani membunuh seorang jenius dari klanku. Bagaimana mungkin aku mengisinkanmu melakukannya? Tetua Perak dari bahasa San Sekerta mengeluarkan teriakan yang mendominasi. Ketika dunia Chaos Ruins hancur, banyak kultifator yang terjebak. Para jenius dari vaksi lain juga terjebak. Para ahli dari vaksi mereka semua bergegas ke sekte Ilahi Kun Su dan bekerja sama untuk menstabilkan dunia reruntuhan kekacauan. Penatua Perak ini adalah seorang penatua dari bahasa San Sekerta. Dia baru tiba di sekte Ilahi Kun Su setelahnya. Ketika dia mendengar bahwa Su Fang telah dengan paksa mengambil artefak natal Fan Su, bahwa Su Fang telah membunuh Fan Chong, dan yang lebih penting, bahwa peradangan prasejarah telah jatuh ke tangan Su Fang. Dia terdorong oleh kemarahan dan keserakahan untuk segera menyerang Su Fang. Dia meraih Su Fang dan sebuah sidik jari langsung muncul di depan Su Fang. Kekuatan belenggu yang dapat menjungkir balikan langit dan bumi menyelimuti tubuh Su Fang. Ledakan Su Fang dengan cepat menyatu dengan kekuatan peradangan prasejarah dan kekuatan api Ilahi meledak dari tubuh dewanya. Belenggu di sekelilingnya dengan cepat dibakar oleh kekuatan Ilahi dari peradangan prasejarah yang menakutkan. Su Fang menggunakan teknik gerakan riak bumi dan meminjam kekuatan agung bumi. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan artefak terbang Ilahi. Tubuhnya bergetar dan dia melepaskan diri dari belenggu dan menghilang dari tempat asalnya. Jejak tangan itu turun dengan suara gemuruh yang keras, menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Su Fang di tempat yang sama. Tetua perak dari bahasa San Sekerta ini berada pada level yang sama dengan Kun Su. Dia tiba-tiba menyerang Su Fang, tetapi serangannya meleset. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Yang lain juga terkejut dan merasa hal itu tidak terbayangkan. San Sekerta dari Sekte Ilahi Keruberawan, kamu bahkan tidak menatapku. Tiga Raja Ilahi juga tidak menyangka sesepuh San Sekerta ini begitu tidak bermoral. Di Sekte Ilahi Kun Su, dia bahkan berani menyerang tepat di depan mereka. Mereka langsung marah. Tetua perak itu mendengus dingin. Tiga Raja Ilahi, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam yang begitu besar terhadap anak ini karena membunuh para jenius klan kita? Tidak peduli apa hubunganmu dengannya, siapapun yang berani membunuh musuh San Sekerta kita pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Xuan Lingzi bergemuruh. Fan Chong menyergap Feng Hua dan hampir membunuhnya. Dia sendiri yang harus disalahkan karena dibunuh oleh Feng Hua. Orang-orang San Sekerta kita yang jenius semuanya adalah talenta yang luar biasa. Apa yang diperhitungkan oleh Mo Feng Hua? Hanya orang jenius dari klan kita yang bisa membunuh. Bagaimana orang lain bisa membunuh kejeniusan klan kita? Penatua perak itu sangat mendominasi dan sombong. Tiga Raja Ilahi mendengus tanpa alasan. Hari ini, saya akhirnya menyaksikan tirani bahasa San Sekerta. Dengan saya di sini, tirani San Sekerta tidak akan berhasil pada Mo Feng Hua. Tolong tarik kembali. Penatua perak itu mengangkat alisnya. San Sekerta, apakah kamu benar-benar berencana bermusuhan dengan bahasa San Sekerta tertinggi kita untuk bocah ini? Tetua agung dari alam Dewa Star Bilou, yang bersama dengan tiga Raja Ilahi, mengirim pesan untuk mencegah mereka. Master agung, bahasa San Sekerta dari alam ilahi keruberawan tidak layak untuk disebutkan, namun cabang utama bahasa San Sekerta di belakang mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh alam Dewa Langit Berbintang. Guru besar yang menyinggung bahasa San Sekerta karena bocah ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Tiga Raja Ilahi menjawab dengan sangat tegas, Tetua agung, saya tahu apa yang saya lakukan. Latar belakang Mo Feng Hua begitu hebat hingga di luar imajinasi Anda. Bahkan Grandmaster Mo Tiangong sangat sopan terhadap anak nakal ini. Apa yang bisa dilakukan hanya dengan bahasa San Sekerta saja. Alam ilahi keruberawan sama dengan hati tetua agung Star Bilou God Realem sedang kacau. Dia melirik Su Fang dan merasa bahwa Su Fang bahkan lebih tak terduga. Tiga Grandmaster agung adalah ahli seni nomor satu di alam Dewa Star Bilou. Bahkan penguasa alam memperlakukannya dengan sangat hormat, jadi siapa yang berani bersikap kasar padanya. Tetua agung dari alam Dewa Bintang Bilou muncul di depan Su Fang dan berkata dengan anggun kepada tetua perak. Saat dia selesai berbicara, dia mendengus dan melambaikan lengan bajunya. Aura agung melonjak dan memaksa penatua Silver dan anggota San Sekerta mundur. Elder Silver mengeluarkan erangan teredam saat darah bocor dari sudut mulutnya. Karena alam Dewa Star Bilou sangat keras kepala, mari kita tunggu dan lihat. Huff, bahasa San Sekerta bukanlah hal yang mudah. Orang tua berambut perak itu menatap Su Fang dengan murung, lalu pergi bersama orang-orang klan Brahma. Xia Yunji juga meninggalkan Sekte Kun Su bersama Fan Su. Kali ini, Xia Kijun berkolusi dengan bahasa San Sekerta dan membunuh ribuan murid. Dia juga terlibat, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Kun Su di Fine Sek untuk menghindari pusat perhatian. Sebelum pergi, Xia Yunji menatap Su Fang dalam-dalam, matanya dipenuhi kebencian dan kebencian. Tiga Raja Ilahi dan sesepu agung alam Dewa Langit Bintang melindungi Su Fang dengan sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk menyinggung bahasa San Sekerta. Para ahli yang memikirkan peradangan prasejarah segera memadamkan keserakahan di hati mereka. Tuan Kun Su menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Sepertinya mustahil mendapatkan peradangan prasejarah dari Su Fang. Jika itu adalah murid biasa, bahkan jika itu adalah seorang penatua atau penatua yang hebat, guru Kun Su secara alami tidak akan merasa was-was. Dia akan langsung menghilangkan peradangan prasejarah dari tubuh Dewa mereka. Namun, Su Fang sangat dihormati oleh tiga Raja Ilahi, dan identitas Su Fang jelas sesuai dengan dugaan guru Kun Su. Bahkan jika Kun Su memiliki keberanian sepuluh kali lipat, dia tidak akan berani menghilangkan peradangan prasejarah dengan paksa. Tuan Kun Su memanggil Su Fang dan menanyainya secara mendetail. Su Fang sudah memikirkan alasannya sejak lama. Sembilan dari perkataannya benar, dan satu di antaranya salah. Apa yang Su Fang katakan telah disaksikan oleh semua orang. Tidak ada satu kata pun yang salah. Adapun apa yang tidak mereka lihat, secara alami itu setengah benar dan setengah salah. Adapun peradangan prasejarah, Su Fang mengatakan bahwa sebagian besar telah dimakan oleh iblis api dan melarikan diri ke aliran ruang yang kacau. Untungnya dia mendapatkan porsi yang sangat kecil dan telah menggabungkannya ke dalam tubuh dewanya. Mustahil bagi dewa biasa untuk mengetahui tentang teknik penanaman ras iblis. Penjelasan Su Fang, dan betapapun hebatnya kekuatan Su Fang, kecil kemungkinannya dia bisa mengalahkan iblis api yang sangat kuat dan memperoleh peradangan prasejarah yang lengkap. Terlebih lagi, perkataan Su Fang masuk akal, jadi semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah memahami jalannya kejadian, Guru Kun Su juga merasakan gelombang ketakutan yang masih ada. Jika bukan karena Su Fang, 10.000 murid elit Sekte Ilahi Kun Su akan dikuburkan seluruhnya oleh Si Aki Jun. Sekte Ilahi Kun Su pasti akan menderita kerugian besar, dan akan sulit bagi mereka untuk pulih setidaknya selama 10 juta tahun. Su Fang telah melakukan pelayanan yang luar biasa dan menyelamatkan begitu banyak murid. Jika dia menanyakan peradangan prasejarah kepadanya, apapun yang terjadi, itu tidak bisa dibenarkan. Guru Kun Su sepenuhnya menyerah pada gagasan ini. Si Aki Jun Wajah persegi Tuan Kun Su dipenuhi amarah. Si Aki Jun, yang berdiri sendirian di depannya, gemetar dan berlutut di tanah. Kamu adalah cucu tertua Tuan ini, namun kamu sangat gila. Kamu berkolusi dengan dunia luar dan hampir menguburkan semua murid elit Sekte saya. Lebih dari seribu murid kehilangan nyawa karena kamu. Bagaimana Tuan ini bisa melepaskanmu begitu saja karena kejahatan sebesar itu? Mata Guru Kun Su terbakar amarah, dan gelombang kekuatan Ilahi tiba-tiba turun ke tubuh Si Aki Jun. Si Aki Jun jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak seperti anjing mati. Semua tulangnya hancur, dan dagingnya terkoyak. Tuan Kun Su menghela nafas berat. Dia juga tidak berdaya. Jika dia tidak menghukum Si Aki Jun dengan berat, puluhan juta murid Sekte Ilahi Kun Su akan berselisih dengan Sekte Ilahi, dan itu tidak akan jauh dari runtuhnya Sekte tersebut. Secara khusus, Kun Su Sangren tidak punya pilihan selain menanggapi hal ini dengan serius karena Si Aki Jun dan Su Fang sekarang berada dalam situasi di mana satu pihak tidak akan beristirahat sampai pihak lainnya mati. Jika kekuatan mengerikan di belakang Su Fang melampiaskan kemarahannya padanya karena ini, masalahnya akan menjadi sangat serius. Namun, Tuan Kun Su tidak tega membunuh Si Aki Jun begitu saja. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, Si Aki Jun telah melanggar hukum Sekte Ilahi. Tuan ini telah memutuskan untuk mengeluarkannya dari Sekte Ilahi. Master Kun Su menyapu gelombang kekuatan Ilahi, dan Si Aki Jun langsung dikirim keluar dari ruang arai. Setelah itu, Tuan Kun Su memandang ke arah Su Fang. Aura keras sebelumnya di wajahnya langsung menghilang, dan digantikan dengan senyuman. Mo Feng Hua telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk Sekte Ilahi. Tidak peduli berapa banyak api roh yang dia kumpulkan di reruntuhan kekacauan kali ini, tempat pertama pasti akan menjadi miliknya. Tuan ini telah memutuskan bahwa dia akan langsung mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Anak Dewa Alam Dewa Bintang Bilau. 1912 Datang ke alam segudang dari dunia luar tanpa dasar apapun, dia tidak punya pilihan selain menyamar sebagai Mo Feng Hua, putra hedonis dari keluarga kaya. Kompetisi KTT Star Below Divine Realm adalah kesempatan yang dikirim dari surga baginya untuk bangkit di segudang alam. Sekarang dia akhirnya memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Memperoleh kualifikasi hanyalah permulaan. Memikirkan hal ini, hati Su Fang perlahan menjadi tenang. Selanjutnya, aku telah memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Mo Feng Hua akan menjadi murid istimewa. Tuan Kun Su berkata dengan anggun, lalu diam-diam menatap Su Fang. Tiga Raja Ilahi sangat melindungi Su Fang, menyebabkan Guru Kun Su berasumsi bahwa Su Fang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Mempromosikan Su Fang menjadi murid istimewa tidak lebih dari upaya untuk mengikatnya atau bahkan mengjilat Su Fang. Siapa yang tahu bahwa Su Fang tidak menunjukkan banyak kegembiraan, dan tiga Raja Ilahi juga terlihat acuh-ta'acuh. Tampaknya status murid khusus di dunia kecil seperti Sekte Ilahi Kun Su tidak mampu menggerakkannya. Tuan Kun Su berpikir dalam hati. Segera setelah itu, Guru Kun Su mengatupkan giginya dan dengan lantang berkata, mengingat kontribusi besar Mo Feng Hua kepada Sekte Ilahi, dia akan menikmati perlakuan sebagai murid terhormat di Sekte Ilahi Kun Su. Produk Keputusan Master Kun Su menyebabkan semua orang terkejut dan terkejut, menyebabkan keributan di ruang formasi. Su Fang juga terkejut. Mengapa Tuan Kun Su begitu murah hati? Suan Lingzi sangat gembira. Hasilnya, Su Fang menggantikan Xia Kijun sebagai murid nomor satu Sekte Ilahi Kun Su. Posisinya tak tertandingi di antara semua murid. Su Fang hanyalah dewa sejati Cakrawala ke-7, tetapi dia memiliki status yang setara dengan murid Dao yang terhormat. Ini tidak hanya terjadi di alam ilahi Kun Su, tetapi bahkan di alam ilahi lainnya, ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih tak terbayangkan adalah bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, Tuan Muda Suan Lingdojo ini adalah orang tak berguna yang dibenci oleh semua orang. Cucuku juga mempunyai hari di mana dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jika anakku di dunia bawah mengetahui hal ini, dia pasti akan tersenyum di dunia bawah. Ketika Suan Lingzi melihat cucunya menjadi pusat perhatian, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia sangat tersentuh. Dia sekarang agak mengerti bahwa Mo Fenghua saat ini secara bertahap menjauh dari cucunya yang berharga itu. Kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi dari makhluk maha kuasa yang tiada taranya. Tapi jadi apa, tidak peduli apapun yang terjadi, Mo Fenghua adalah keturunannya. Banyak murid Sekte Ilahi Kun Su yang tak henti-hentinya iri pada Su Fang saat mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mo Fenghua mampu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain di saat bahaya. Selain itu, bakatnya sangat luar biasa. Dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi murid dao terhormat dari Sekte Ilahi. Jika bukan karena pemimpin yang ingin mewariskan Sekte Ilahi kepada keturunan keluarga Xia, Mo Fenghua juga akan memenuhi syarat untuk menjadi murid dao yang terhormat. Mo Fenghua memang kandidat terbaik untuk menjadi murid dao terhormat. Satu-satunya kelemahan adalah kebiasaan buruknya. Ku dengar di Gua Suiyu, dia dengan paksa mengambil semua pakaian dalam murid perempuan. Jika mereka tidak memberikannya, dia akan langsung mengeluarkannya dari tubuh mereka. Menyukai pakaian dalam wanita hanyalah masalah kecil. Bukan apa-apa. Ketika diskusi para murid sampai ke telinga Eselon atas Sekte Ilahi Kun Su, mereka semua tersenyum. Bahkan penatua pertama dari Aula Hukuman menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Entah itu Eselon atas Sekte Ilahi atau para murid, tindakan absurd yang membuat marah Eselon atas Sekte Ilahi dan para murid malah menjadi masalah romantis yang layak untuk didiskusikan. Tentu saja, suara-suara ini tidak bisa lepas dari pendengaran kesempurnaan Agung Su Feng. Kepalanya kembali dipenuhi keringat. Berikutnya, banyak murid yang berpartisipasi dalam pelatihan reruntuhan kekacauan menyerahkan api roh kekacauan mereka dan hasilnya dihitung. Su Feng juga secara simbolis menyerahkan selusin api roh. Sisanya secara alami adalah miliknya, dan tidak ada yang pergi mencarinya. Ratusan pelatihan teratas juga memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen anak ilahi di alam ilahi Starbillow, memperoleh kesempatan untuk terbang ke surga. Para murid yang memperoleh kesempatan itu secara alami sangat gembira. Ada lebih dari 1 juta murid yang berpartisipasi dalam pelatihan, tetapi hanya ada 100 tempat. Mereka yang tidak mendapatkan tempat secara alami sangat tertekan. Ketika Master Kun Su mengumumkan kandidat yang berpartisipasi dalam turnamen anak ilahi, pelatihan reruntuhan kekacauan ini dapat dianggap telah berakhir. Siapa yang tahu? Selanjutnya, konflik terjadi antara dua raksasa sekte ilahi Kun Su. Penyebabnya adalah Dongshan Luan yang menyalahkan kematian Dongshan Wei pada Xuanling Dojo, dan mencela Xuanling Xi. Dan Xuanling Xi juga bukan kesemek yang lembut, jadi dia menyelidiki kematian Moyuntian. Pada akhirnya, keduanya tidak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, dan bertengkar di depan umum. Pada akhirnya, Master Kun Su secara pribadi turun tangan untuk menghentikan keduanya. Penyebab kematian Dongshan Wei dan Moyuntian tidak dapat ditemukan dari arsip batu giok mereka, sehingga menjadi misteri. Namun beberapa orang yang jeli melihat beberapa petunjuk. Dongshan Wei dan Su Fang memiliki permusuhan lama, begitu pula Moyuntian. Kematian keduanya sangat aneh sehingga jelas bukan suatu kecelakaan. Satu-satunya yang memiliki motif dan kekuatan adalah Su Fang. Tentu saja, tebakan hanyalah ujian, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di usia yang begitu muda, Su Fang sangat licik dan kejam. Dia menyingkirkan dua musuh tanpa meninggalkan jejak, dan dengan dukungan tiga raja ilahi, siapa yang berani meminta penghinaan. Bahkan Dongshan Dojo, meskipun mereka mencurigai Su Fang, tidak berani melanjutkan penyelidikan. Setelah itu, mereka dengan tegas memerintahkan murid Klan Dongshan untuk tidak memprovokasi Su Fang. Su Fang seperti matahari yang terik, terbit perlahan. Reputasi dan statusnya di antara murid-murid Sekte Ilahi Kun Su tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang bisa menutupi kecemerlangannya. Pengalaman Su Fang menjadi inspirasi bagi banyak murid, dan menjadi bahan ajar bagi para sesepu untuk mendidik keturunannya. Sampah yang tidak berguna, diintimidasi oleh orang lain, dan hampir mati di perut wanita dengan cara yang paling memalukan. Kemudian dia membuka lembaran baru, dan bertekad untuk menjadi kuat. Dari sampah yang diejek oleh orang lain, dalam waktu kurang dari seribu tahun, dia dengan cepat tumbuh menjadi jenius nomor satu di Sekte Ilahi Kun Su. Oleh karena itu, banyak murid yang berjuang di bawah menganggap Su Fang sebagai panutan, dan beberapa orang yang tidak berguna bahkan menganggap Su Fang sebagai idola mereka. Su Fang tidak bisa menahan tawa ketika mendengar hal ini dari Pak Man Cong. Tiga Raja Ilahi juga meninggalkan Sekte Ilahi Kun Su. Ketiga penguasa ilahi harus kembali ke alam ilahi Star Bilou untuk menyempurnakan artefak ilahi kelahiran untuk Su Fang. Selain itu, mereka masih kekurangan beberapa bahan yang diperlukan, jadi tidak ada yang tahu artefak Transcendent tiada taraf seperti apa yang akan mereka sempurnakan untuk Su Fang. Sebelum dia pergi, Su Fang mengambil kesempatan untuk mengambil Arsip Petir Suan Ming, Pedang Samsara Dunia Bawah, dan Pagoda Enam Jalan Suan Huang, dan meminta tiga Raja Ilahi untuk membantu meningkatkannya menjadi senjata dewa. Arsip Petir Suan Ming dan Pedang Samsara Dunia Bawah telah dipelihara oleh Su Fang di Istana Langit dan Bumi Dao. Mereka telah lama mendapatkan keilahian, terutama Arsip Petir Suan Ming, yang hanya berjarak sehelai rambut saja untuk menjadi senjata dewa sejati. Pagoda Enam Jalan Suan Huang adalah senjata ilahi kelahiran Su Fang, jadi tidak perlu membicarakannya. Tidaklah rumit untuk meningkatkan ketiga harta dao tertinggi ini ke tingkat dewa. Pertama, seseorang harus mengubah Istana Dao Langit dan Bumi menggunakan material dan material tingkat dewa. Kedua, seseorang harus mengubah formasi susunan, batasan, dan tanda surgawi di dalam harta dao. Tiga Raja Ilahi terkejut karena Su Fang memiliki senjata dao dari dunia luar. Namun, mereka telah memutuskan bahwa Su Fang adalah reinkarnasi dari seorang ahli tertinggi. Mereka tidak akan menganggapnya aneh bahkan jika dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa artefak ciptaan ilahi, apalagi senjata dao. Bagi ahli seni seperti Tiga Raja Ilahi, meningkatkan senjata dao ke tingkat dewa semudah membalikkan tangan. Itu sama sekali bukan masalah, jadi mereka tentu saja setuju. Su Fang tidak membiarkan Tiga Raja Ilahi bekerja dengan sia-sia. Dia memberi Tiga Raja Ilahi Seratus Tan dan Api Roh Primal. Tidak seperti Api Roh Primal lainnya, Api Roh Primal Su Fang menyatu dengan kekuatan yin dan yang dari cermin suci asal. Kualitasnya jauh lebih unggul dibandingkan Api Roh lainnya, dan cukup berguna bahkan bagi ahli seperti Tiga Raja Ilahi. Selain itu, Su Fang juga memberi Tiga Raja Ilahi Tiga Buah Primal Dao. Buah Primal Dao adalah objek spiritual yang tumbuh di dunia Primal Desolate. Ia memiliki kemampuan yang sangat unik, dan meskipun tidak terlalu berguna bagi Tiga Raja Ilahi, ia tetap sangat berharga. Tiga Raja Ilahi sangat senang. Selanjutnya, Su Fang bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan dalam waktu yang lama untuk mempersiapkan kompetisi Kamiko Hosino. Alam Dewa Star Bilou adalah dunia yang besar, dan kompetisi anak dewa adalah kumpulan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan beberapa metode rahasia yang tidak dapat dilihat, dia pasti bisa masuk peringkat 10 besar dari Sekte Ilahi Kun Su. Namun, jika dia ingin menunjukkan kekuatannya di kompetisi Kamiko Hosino, itu masih jauh dari cukup. Namun, masih ada lebih dari 80 ribu tahun hingga kompetisi anak dewa di alam Dewa Star Bilou. Memang bukan waktu yang lama, tapi juga tidak sebentar. Jika Su Fang menggunakan waktu sebanyak ini, itu akan cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang memadai. Selain itu, masih ada lebih dari 2 ribu tahun sebelum pertempuran sumpah darah antara dia dan Fan Su. Meskipun Su Fang sudah bisa meremehkan Fan Su, dia pasti tidak akan lengah dan memberi Fan Su kesempatan untuk kembali. Dari musuh Mo Feng Hua, Mo Yun Tian telah dikorbankan oleh Raja Mayat Hidup, dan Xia Kijun telah diusir dari Sekte Kun Su Divine. Yang tersisa hanyalah Fan Su dan Xia Yun Ji, pasangan yang bersina itu. Begitu dia menyingkirkan mereka, Su Fang akan memenuhi janjinya kepada Mo Feng Hua. Tuan Muda, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Kaon Chong datang untuk melaporkan bahwa ada tamu tak diundang datang berkunjung, memaksa Su Fang untuk sementara menghentikan kultifasinya. Tamu itu tidak lain adalah Jiang Bao Zen dari kamar dagang Tong Bao. Su Fang awalnya tidak ingin melihat Jiang Bao Zen, tetapi ada seseorang yang datang bersama Jiang Bao Zen sehingga Su Fang tidak punya pilihan selain bertemu. 8.8 Detik Kakek Leluhur Aku baru saja akan mencari Leluhur Grandstar. Aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Ini waktunya untuk menyelesaikan masalah lama di antara kita. Mata Su Fang yang dalam memancarkan niat membunuh. Leluhur Grandstar adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia tidak hanya mencoba merebut primal Chaos Divine Spark milik Su Fang, tetapi dia juga hampir membunuh Su Fang. Su Fang bersumpah akan membunuh orang seperti itu. Segera, dia melepaskan seutas jiwa Yang Dan. Memasuki dunia batinnya, tiba di formasi selusin ahli yang telah diataklukkan di Gua Su Yu. Setelah menemukan bawahan dari kamar dagang Tong Bao, Su Fang berkata dengan tegas, Apakah Anda tahu latar belakang Leluhur Grandstar yang mengikuti Jiang Bao Zen? 1913 Dikatakan bahwa orang ini awalnya adalah manajer dunia kecil di kamar dagang Tong Bao. Karena kontribusinya, dia diberi kesempatan untuk bereinkarnasi di dunia besar. Saya mendengar bahwa tidak lama setelah dia naik ke dunia ilahi, dia bergabung dengan pihak Jiang Bao Zen. Dia sangat pandai dalam menyanjung dan sangat dihormati oleh Jiang Bao Zen. Dia pasti akan menjadi tokoh penting di kamar dagang Tong Bao. Pakar dari kamar dagang Tong Bao berbicara perlahan. Leluhur Hong Xing ini tidak sederhana. Sayangnya, Anda telah menyinggung Su Fang. Huff, karena kamu sudah menyerahkan dirimu kepadaku, aku tidak akan sopan. Aku akan mengambil kepalamu. Su Fang menarik Roh Yang, bertekad untuk membunuh Leluhur Hong Xing. Segera, Jiang Bao Zen dibawa ke istana oleh Pangeran Cong. Leluhur Hong Xing dan seorang pria parubaya datang bersamanya. Orang ini jelas merupakan ahli yang kuat dari kamar dagang Tong Bao. Kekuatannya telah mencapai tingkat tetua sekte ilahi Kun Su. Cahaya ilahi Su Fang sepertinya secara tidak sengaja menyapu Leluhur Hong Xing. Ketika seorang kultifator dari dunia besar naik ke alam ilahi, tubuh dewa mereka akan mengalami transformasi. Penampilan mereka juga akan berubah. Leluhur Hong Xing tampak jauh lebih muda, baru berusia empat puluhan. Para ahli dari kamar dagang Tong Bao mengembangkan dao uang yang sangat unik. Oleh karena itu, aura mereka jelas berbeda dengan dewa lainnya. Mereka memiliki aura yang kaya, yang oleh manusia disebut sebagai bau uang. Namun, budidaya Leluhur Hong Xing hanya berada di surga pertama dewa sejati. Bagaimanapun, dia telah naik ke dunia ilahi kurang dari seribu tahun yang lalu. Hanya ada sedikit orang yang mengalami kemajuan luar biasa seperti Su Fang. Leluhur Hong Xing tidak lagi memiliki aura penguasa yang mendominasi dunia besar. Di depan Jiang Bao Zen, dia tampak rendah hati dan seperti budak. Su Fang merasa bingung. Leluhur Hong Xing awalnya adalah manajer sebuah wilayah kecil di kamar dagang Tong Bao. Dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Setelah bereinkarnasi di dunia besar dan naik ke dunia ilahi, dia harus ditempatkan di posisi penting oleh kamar dagang Tong Bao. Mengapa dia menjadi pengikut rendahan Jiang Bao Zen? Dewa yang naik ke alam ilahi dari dunia besar jauh lebih berbakat dan berkuasa daripada dewa yang lahir di alam ilahi. Bahkan jika Leluhur Grand Star tidak diberi tugas penting ketika dia kembali ke kamar dagang Tong Bao, dia akan tetap dipupuk sebagai seorang jenius. Meskipun identitas Jiang Bao Zen luar biasa, dia tetaplah putra kepala balai dari cabang kamar dagang Tong Bao. Menjadi pengikutnya tidak jauh berbeda dengan menjadi pelayan. Mengingat rencana dan metode Grand Star, aneh kalau dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Selamat kepada Tuan Muda karena telah dipromosikan menjadi murid istimewa. Di masa depan, kompetisi anak dewa alam dewa langit bintang, Tuan Muda pasti akan mampu menampilkan kecemerlangannya yang tiada taraf. Jiang Bao Zen dengan senang hati memberi selamat kepada Su Fang. Pakar parubaya berdiri di belakang Jiang Bao Zen, wajahnya tanpa ekspresi, tidak mengatakan apapun. Leluhur Grand Star, di sisi lain, tersenyum saat dia menyukai Su Fang. Su Fang mendengus dalam hatinya dan tidak lagi memperhatikan Grand Master Hong Xing. Dia bertanya pada Jiang Bao Zen, Tuan Muda, Anda tidak datang ke sini untuk memberi selamat kepada saya, bukan? Kak Mo memang pintar. Jiang Bao Zen memang anggota kamar dagang Tong Bao. Dia dengan cepat mengubah cara dia memanggil Su Fang, tampak lebih dekat dengannya. Dia melanjutkan, saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda dan juga untuk mendiskusikan peradangan prasejarah saudaramu. Wajah Su Fang langsung menjadi gelap. Mungkinkah kamu masih belum menyerah dan ingin meminum peradangan prasejarahku? Niat membunuh yang tak terlihat tersapu, menyebabkan cahaya ilahi Jiang Bao Zen berubah seketika. Tubuh Grand Master Grand Star tidak bisa menahan gemetar. Pria parubaya itu menatap Su Fang dengan heran dan mengukur Su Fang lagi. Niat membunuh yang begitu kuat hanya berarti Su Fang telah membunuh banyak dewa. Terlebih lagi, mereka adalah ahli sejati yang jauh lebih kuat darinya. Hal ini menyebabkan pakar kamar dagang Tong Bao sangat terkejut. Jiang Bao Zen melambaikan tangannya dan berkata, Saudaramu, jangan salah paham. Saya tidak punya niat untuk merebut peradangan prasejarah dari Anda. Saya hanya ingin menukarnya dengan harta yang berharga. Saya jamin saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Kehilangan. Su Fang berkata dengan tegas, peradangan prasejarah telah menyatu dengan tubuh dewa saya. Jika diambil secara paksa, itu sama saja dengan mengambil darah dan daging saya. Vitalitas saya tidak hanya akan rusak parah, tetapi juga akan mempengaruhi fondasi kultivasi saya. Harta macam apa yang bisa menggantikan Tuan Muda ini? Sayang sekali. Jiang Bao Zen tersenyum malu dan harus menyerah pada gagasan itu. Begitu benda spiritual digabungkan dan diambil secara paksa, itu akan lebih menyakitkan daripada daging yang dipotong dari tubuh. Konsekuensinya sangat serius, dan itu setara dengan kehilangan separuh nyawa seseorang. Tidak peduli betapa berharganya sebuah harta, tidak ada yang mau menukar nyawanya dengan harta itu. Dengan dukungan dari tiga dewa api, mengambilnya dengan paksa pasti tidak akan berhasil, dan menukarnya juga tidak akan berhasil. Jiang Bao Zen hanya bisa menyerah sepenuhnya. Keduanya mengobrol sebentar. Saat Jiang Bao Zen hendak pergi, Su Fang tiba-tiba berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dipercayakan kepada kamar dagang Tong Bao. Saya berharap saudara Jiang dapat membantu saya. Jiang Bao Zen tersenyum dan berkata, kamar dagang Tong Bao terbuka untuk bisnis, jadi tentu saja kami tidak menolak siapapun. Selain itu, saudaramu sudah menjadi tamu terhormat kamar dagang Tong Bao. Anda dapat mengutarakan pendapat Anda. Su Fang berkata, aku ingin mempercayakan kamar dagang Tong Bao untuk menyelidiki dua kekuatan. Yang pertama adalah klan kuno Phoenix Su Chi, dan yang lainnya adalah seorang ahli bernama penguasa langit kekacauan. Dia mungkin telah membangun sebuah kekuatan di segudang kekuatan dunia. Klan kuno Phoenix Su Chi, surga penguasa kekacauan, Jiang Bao Zen mengangkat alisnya. Su Fang memperhatikan bahwa ketika dia menyebut penguasa langit kekacauan, mata dalam leluhur Hong Xing berkilat keheranan. Jelas sekali bahwa dia pernah mendengar tentang penguasa langit kekacauan ketika dia berada di dunia segudang. Klan kuno Divine Phoenix adalah salah satu klan kuno Divine Beast yang kuat di dunia segudang. Semua orang di alam ilahi mengetahuinya. Seharusnya tidak sulit bagi kamar dagang Tong Bao untuk menyelidiki klan kuno Divine Phoenix. Namun, klan kuno binatang ilahi itu misterius dan tak terduga. Mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan jika Anda mengetahui di mana klan kuno Phoenix ilahi berada di alam ilahi, akan sulit bagi saudaramu untuk melakukan kontak dengan klan kuno Phoenix ilahi. Adapun penguasa surga kekacauan, saya bodoh dan tidak berpengalaman. Saya belum pernah mendengar tentang ahli ini. Selain itu, segudang dunia sangatlah luas. Meskipun kamar dagang Tong Bao tersebar di seluruh dunia segudang, menyelidiki keberadaan seseorang sama saja dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Kami mungkin tidak dapat menemukan informasi apapun tentang orang ini. Namun, yakinlah, saudaramu, setelah saya kembali ke alam ilahi Starbilo, saya akan menugaskan misi melalui kamar dagang Tong Bao untuk membantu saudaramu mencari tahu tentang klan kuno Phoenix ilahi dan penguasa langit kekacauan. Jiang Bao Zhen menepuk dadanya dan berjanji pada Su Fang. Dia tampak seperti rela mengorbankan dirinya demi seorang teman. Su Fang tahu betul bahwa meskipun Jiang Bao Zhen tampak seperti orang yang setia, dia sebenarnya sangat licik dan kejam. Tentu saja, dia tidak akan tertipu dengan penampilannya. Sebelum dia pergi, Jiang Bao Zhen tiba-tiba berkata, Tuan Mudamo adalah seorang jenius. Tidak akan lama lagi klan ilahi tempat Ibu Tuan Mudamo berasal mengirim seseorang untuk menjemputmu. Sejak saat itu, kamu akan mengalami kemajuan pesat. Saya ucapkan selamat kamu sebelumnya. Ibuku. Su Fang tercengang. Jiang Bao Zhen tidak mengatakan apapun lagi. Dia meninggalkan istana bersama leluhur Grand Star dan pria Parubaya. Setelah mereka bertiga terbang keluar dari ruang pelatihan. Su Fang segera terbang keluar dari penghalang dari belakang ola pelatihan dengan pedang bergaris perak. Dia segera mengganti pakaian dan penampilannya. Setelah membuat lingkaran besar, dia tiba di jalur dari Sekte Ilahi Kun Su ke Realm Crossing Stargate. Jika Jiang Bao Zhen ingin meninggalkan Sekte Ilahi Kun Su dan kembali ke alam ilahi Star Bilok, ia harus melewati Realm Crossing Stargate. Realm Crossing Stargate di alam ilahi Kun Su dibangun di atas material dalam nebula besar di kehampaan. Su Fang ingin menemukan cara untuk membunuh leluhur Grand Star di jalan. Dia mengenakan jubah hitam dan jubah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura beracun. Tingkat budidayanya juga ditekan hingga ke alam dewa sejati langit keempat. Itu adalah penyamaran yang dia gunakan untuk merebut buah keos dao di reruntuhan keos. Dia di sini. Setelah Jiang Bao Zhen dan dua orang lainnya meninggalkan ola pelatihan Suan Ling, mereka pergi ke tempat Kun Su. Oleh karena itu, mereka tertinggal. Su Fang menunggu dalam kehampaan selama setengah hari. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia merasakan bahwa Jiang Bao Zhen sedang memimpin selusin orang dari jarak ribuan mil. Mereka perlahan-lahan terbang ke arah Realm Crossing Stargate. Oleh karena itu, Su Fang pergi menyambut Jiang Bao Zhen. Jiang Bao Zhen melihat Su Fang dari jarak lebih dari 300 mil. Bajingan itulah yang mencuri buah keos dao dan pohon dao milikku di jurang wilayah surgawi. Tangkap dia. Di Abyss of the Heavenly Abode, Jiang Bao Zhen telah memutar otaknya untuk mendapatkan buah dao prasejarah. Namun pada akhirnya, semua buah dao prasejarah telah direnggut oleh dewa berjubah misterius ini. Bahkan pohon dao prasejarah telah tumbang dan menghilang di bawah pengawasan banyak ahli. Jiang Bao Zhen bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jiang Bao Zhen sangat terkejut melihat orang ini. Dia secara pribadi mengejar Su Fang. Para ahli kamar dagang Tong Bao yang mengikuti Jiang Bao Zhen juga mengejarnya. Grandstar leluhur hanya berada di langit pertama alam dewa sejati. Dia hampir tidak bisa mengendalikan pedang terbang. Dia hanya bisa tertinggal sendirian. Su Fang berbalik dan pergi. Dia menggunakan Fire Cloud Wings dan menyapu langit seperti awan api. Siapapun yang menangkap orang ini akan diberi hadiah buah keos dao. Jiang Bao Zhen berteriak dengan marah. Dia memberikan hadiah yang bagus kepada bawahannya dan memimpin mereka dalam pengejaran. Segera, mereka menghilang ke langit. Dalam sekejap mata, mereka terbang puluhan ribu mil jauhnya. Su Fang terbang ke hamparan pasir bintang dan nebula yang luas. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya. Kemudian, Su Fang melepaskan King Yu dari tubuhnya. Dia mengeluarkan buah keos dao dan menyuruh King Yu dengan cepat terbang keluar dari area yang ditutupi oleh pasir, bintang, dan nebula. King Yu memuntahkan api iblis ke buah keos dao. Aura unik dari buah keos dao dengan cepat menyebar. Di sana, itu adalah batu iblis yang muncul di jurang wilayah surgawi. Tangkap! Jiang Bao Zhen dan yang lainnya merasakan aura buah keos dao dan segera menemukan sosok King Yu. Semangat mereka sangat bangkit saat mereka mengejar King Yu dengan sekuat tenaga. 8-8 detik Meskipun kekuatan King Yu masih berada di alam dewa sejati, dalam hal kecepatan, dapat dikatakan bahwa dunia sangat luas. Bahkan seorang ahli seperti Suan Lingzi tidak dapat mengejarnya. Tria parubaya terkuat di antara bawahan Jiang Bao Zhen memiliki kekuatan yang hampir sama dengan tetua biasa. Bagaimana dia bisa mengejar King Yu? Setelah mengejar lebih dari 1 juta mil, mereka benar-benar kehilangan pandangan terhadap King Yu. Jiang Bao Zhen masih tidak menyerah dan memerintahkan bawahannya untuk mencari kemana-mana. Saat mereka mengejar King Yu, Su Fang diam-diam kembali. Dia mengendarai pedang bergaris perak dan segera kembali ke kehampaan di luar Sekte Ilahi Kun Su. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura leluhur Hong Xing. Jadi, kamu telah mencapai titik di mana Realem Crossing Stargate berada. Sekarang kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. 1914 Su Fang tidak ingin memperumit masalah, jadi dia berencana membiarkan ahli budak dari kamar dagang Tong Bao ini memancing Patriark Grandstar keluar dan kemudian menemukan cara untuk menekannya. Su Fang merasa tidak nyaman dengan bawahan ini, jadi dia membiarkan Gui-Gui memasuki tubuhnya. Selama dia melakukan gerakan aneh, racun Gui-Gui akan langsung mengubahnya menjadi genangan nanah dan darah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Patriark Grandstar mengikuti pakar kamar dagang Tong Bao dan meninggalkan Realem Crossing Stargate, terbang menuju kedalaman kehampaan. Di mana tuan muda, ke mana kau membawaku? Patriark Grandstar memang seekor rubah tua yang licik. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Patriark Grandstar secara alami mengenal ahli dari kamar dagang Tong Bao ini. Namun, orang ini sudah lama dipastikan telah mati di reruntuhan primordial. Sekarang, dia tiba-tiba muncul dan berkata bahwa Jiang Bao Zhen telah menekan dewa berjubah itu dan meminta Patriark Grandstar untuk menemuinya. Meskipun Patriark Grandstar bingung, dia tidak punya pilihan selain mematuhi ahli tersebut. Setelah meninggalkan Realem Crossing Stargate dan tidak melihat bayangan Jiang Bao Zhen untuk waktu yang lama, Patriark Grandstar akhirnya menjadi curiga. Memang benar tuan muda ingin bertemu denganmu, tapi itu bukan tuan muda Jiang Bao Zhen. Pakar kamar dagang Tong Bao tiba-tiba tertawa sinis saat kekuatan ilahi menyelimuti Patriark Grandstar. Patriark Grandstar hanya berada di alam dewa langit Cakrawala pertama saat ini, dan bawahan Su Fang adalah ahli alam dewa surgawi Cakrawala kelima. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia langsung menyegel tempat tinggal ilahinya dan kemudian membawa Patriark Grandstar seperti sedang membawa seekor ayam. Mereka terbang ke area yang diselimuti Nebula dan tiba di sebuah benda yang hancur. Di atas benda tersebut, seseorang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Su Fang. Tuan muda Mo Feng Hua, apa maksudnya ini? Patriark Grandstar terkejut ketika rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Patriark dari kamar dagang nomor satu di dunia hebat bersedia menjadi pengikut rendahan setelah datang ke dunia segudang. Sungguh mengejutkan, kata Su Fang sambil terkekeh. Ekspresi Patriark Hong Xing berubah, dan dia memandang Su Fang dengan kaget. Bagaimana kamu tahu tentang aku? Aku tidak hanya mengetahui latar belakangmu, tapi aku juga mengenal seorang teman lamamu. Aku akan mengajaknya keluar untuk bertemu denganmu. Dengan membalikkan telapak tangannya, Su Fang mengeluarkan kayu pemelihara jiwa, dan bayangan dewa yang baru lahir perlahan muncul darinya. Itu tidak lain adalah keilahian Yao He yang baru lahir, yang ditinggalkan Su Fang di hutan pemelihara jiwa. Setelah tinggal di kayu pemelihara jiwa selama bertahun-tahun, kesadaran dewa tua bango tampaknya telah semakin kokoh. Namun, hampir mustahil baginya untuk pulih. Tubuh aslinya telah lama jatuh, dan jiwa dalam kesadarannya sangat lemah. Tanpa kemampuan yang menantang surga atau harta karun yang tiada taraf, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Kamu bajingan tua Hongxing, apakah kamu ingat aku? Proyeksi jiwa Yao Kren Old Immortal mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kamu, kamu, kamu. Tidak mungkin. Kamu sudah lama berada di tahap transformasi maha dao. Bagaimana mungkin kamu bisa bertahan sampai sekarang? Patriark Hongxing sangat terkejut sehingga dia tampak seperti baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Hahaha, aku tidak menyangka akan bisa melihat hari kematianmu sebelum aku benar-benar mati. Aku bisa mati dengan tenang sekarang. Hahaha, Kren Old Immortal tertawa keras. Dia sangat bersemangat. Patriark Hongxing, ada seorang teman lama yang harus kamu temui. Su Fang tersenyum dingin. Kemudian otot dan tulang di wajahnya mulai berubah. Bahkan aura yang dia pancarkan berubah dengan cepat. Penguasa tertinggi dunia besar muncul kembali di depan Patriark Hongxing. Su Fang. Patriark Hongxing tampak seperti baru saja disambar oleh seratus petir ilahi. Dia tercengang, dan bola matanya hampir keluar. Bawahan kamar dagang Tongbao juga kaget saat melihat wajah asli Su Fang. Kamu bajingan tua Hongxing, kamu mencoba mencuri kekayaanku di tahap transformasi tertinggi Dao dan bahkan mencoba membunuhku. Anda tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari anda akan jatuh ke tangan Su Fang, bukan? Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Rasanya seperti angin dingin yang membuat Patriark Hongxing menggigil. Dia tidak mengharapkan hal itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Fang, yang menurutnya pasti akan mati, ternyata masih hidup dan sehat. Dia bahkan mengubah identitasnya dan berkultivasi langit ketujuh alam dewa sejati dalam waktu singkat. Dia bahkan memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh seorang ahli alam ilahi. Pada saat ini, hati Patriark Hongxing dipenuhi ketakutan, keputusasaan, dan penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya, mengapa dia memprovokasi musuh yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Hati Patriark Hongxing dipenuhi dengan kepahitan dan penyesalan. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Membunuhmu akan mengotori tanganku. Su Fang mendengus dengan nada menghina. Dia melambai pada bawahan kamar dagang Tong Bao. Orang itu membuka mulutnya dan aliran darah hitam mengalir keluar. Kemudian, dengan cipratan, ia dengan cepat mengembun menjadi orang berjubah hitam yang tampak persis seperti Su Fang. Itu adalah Gui-Gui. Gui-Gui, telan dia. Su Fang memerintahkan Gui-Gui tanpa ragu-ragu. Su Fang, Su Fang da, tolong selamatkan hidupku. Aku buta dan pantas mati. Saya bersedia menggunakan Tong Bao Giok Ilahi untuk membeli hidup saya. Patriark Hongxing dengan lantang memohon belas kasihan pada Su Fang. Su Fang memandang dengan dingin dan tidak bergerak. Melihat Gui-Gui hendak melahap Patriark Hongxing, Patriark Hongxing berkata dengan lantang, Saya punya rahasia mengejutkan tentang senjata ilahi penciptaan. Penciptaan senjata ilahi. Su Fang mengangkat alisnya. Gui-Gui, tunggu. Saat itulah Gui-Gui berhenti. Kehidupan Patriark Hongxing berada di ujung tanduk. Dia berkata dengan suara gemetar, Ketika saya naik ke dunia ilahi, saya melakukan semua yang saya bisa untuk sampai ke sisi Jiang Bao Zen. Selama kamu berjanji untuk mengampuni nyawaku, aku bersedia memberimu rahasia senjata ilahi penciptaan. Su Fang mencibir, Patriark Hongxing, kamu benar-benar tidak bisa mengubah caramu. Jika kamu tidak serakah pada ketuhananku, kamu tidak akan menjadi musuhku. Jika Anda tidak rakus akan harta, Anda tidak akan menjadi pengikut Jiang Bao Zen, dan Anda tidak akan bertemu dengan saya. Patriark Hongxing buru-buru berkata, Di depan Su Fangda, saya hanyalah seekor anjing. Orang macam apa Su Fangda itu? Tentu saja, mereka tidak akan merendahkan diri mereka ke level anjing seperti saya. Orang ini tidak hanya rakus akan uang, tetapi dia juga tidak tahu malu. Untuk bertahan hidup, dia tidak peduli tentang apapun. Su Fang mendengus dengan jijik. Meskipun aku tidak akan merendahkan diriku hingga setingkat anjing, jika seekor anjing menggigitku, aku akan mengulitinya dan mencabut urat-uratnya. Kamu boleh menyimpan rahasia senjata ilahi penciptaan, tapi aku akan mengambil nyawamu. Begitu suara dingin Su Fang turun, yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, melompat ke depan. Senjata ilahi penciptaan? Kamu bahkan tidak tergoda oleh senjata ilahi penciptaan. Su Fang, jika kamu membunuhku, kamar dagang Tongbau tidak akan melepaskanmu. Patriark Hongxing berteriak putus asa, tapi suaranya segera digantikan oleh jeritan menyedihkan saat dia ditelan ke dalam perut Gui-Gui. Pencuri tua ini hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri untuk hari ini. Su Fang, keinginanku telah terpenuhi. Tidak ada gunanya terus hidup. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Yao He terkekeh dan hendak membubarkan kesadarannya dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Senior, tunggu sebentar. Su Fang buru-buru menghentikannya. Jika senior memercayaiku, Su Fang, harap bersabar selama beberapa tahun lagi. Saat aku cukup kuat, aku punya cara untuk menghidupkan kembali senior. Saya tidak meragukan bahwa Anda memiliki kemampuan yang menantang surga. Yao He Old Immortal menganggup dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah mati sekali, dan aku telah melihat seluruh dunia. Bahkan jika aku bisa dilahirkan kembali, itu hanya kesempatan kedua. Tidak ada artinya terus berlama-lama di ambang kematian. Biarkan aku pergi. Setelah mengatakan itu, kesadaran Yao He Old Immortal dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, dan auranya menghilang. Penggarap mencari keabadian untuk mencapai keabadian. Berapa banyak orang yang bisa bertahan? Berapa banyak yang bisa mencapai keabadian? Meskipun saya belum menjadi dewa selama masa kultifasi saya, saya memiliki hati nurani yang bersih. Saya memiliki hati nurani yang bersih, dan saya tidak menyesal bahkan jika saya mati. Apa itu budidaya? Berkultifasi dengan penuh semangat, berkultifasi untuk memiliki dawhart yang jernih dan berpikiran terbuka, dan berkultifasi hingga mati tanpa penyesalan. Apa gunanya hidup selamanya? Apa gunanya tidak mati? Hahaha. Su Fang ingin menghentikannya, tapi kata-kata Yao He Old Immortal mengejutkannya. Pada akhirnya, dia menyerah. Sebaliknya, dia mendesak rohki Dharma Ungu untuk melepaskan kekayaan tertinggi, yang menyatu dengan kesadaran abadi tua Yao He. Senior, istirahatlah dengan tenang. Jika ada siklus reinkarnasi, dengan rejeki rohki Dharma Ungu, Senior akan diberkahi rejeki besar di kehidupan selanjutnya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menemukan cara untuk menemukan Senior dan membalas Senior karena telah menyelamatkan hidupku. Su Fang membungkuk dalam-dalam pada Yao He Old Immortal. Kesadaran Yao He Old Immortal berubah menjadi setitik cahaya, yang dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Su Fang terdiam lama. Su Fang tidak memiliki banyak persahabatan dengan Yao He Old Immortal di dunia luar. Namun, kultivasinya seperti ini. Jalan menuju puncak penuh kesulitan dan rintangan. Kecerobohan sekecil apapun bisa mengubah segalanya menjadi sia-sia. Senior Yao He Old Immortal benar. Keabadian terlalu jauh dan halus. Penggarap harus hidup di masa sekarang dan hidup sepuasnya. Mereka harus berani mencintai dan membenci, dan hati daun mereka harus terbuka dan jernih. Su Fang menghilangkan sedikit kesedihan di hatinya, dan hati daunnya menjadi kokoh kembali. Bawahan dari kamar dagang Tong Bao akhirnya memahami latar belakang Su Fang yang sebenarnya. Dia kaget dan ketakutan, takut Su Fang akan membungkamnya. Siapa namamu? Su Fang bertanya. Pakar kamar dagang Tong Bao buru-buru berlutut dan berkata dengan gemetar, yang rendahan ini adalah Meng Sing Yuan. Guru, tolong selamatkan hidup saya. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Su Fang melambaikan tangannya dan mengeluarkan ratusan pil esensi ilahi kelas menengah, memberikannya kepada Meng Sing Yuan, dan kemudian mengembalikannya ke dunia batinnya. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berjubah hijau melewati Nebula. Itu adalah King Yu dalam wujud manusia. Dengan kecepatan King Yu, pria parubaya dari kamar dagang Tong Bao tidak dapat menangkapnya. Dia dengan cepat menyingkirkan pakar kamar dagang Tong Bao. Saudara King Yu, kamu sudah bekerja keras. Ayo pergi. Setelah memasukkan King Yu kembali ke tubuhnya, Su Fang kembali ke penampilan Mo Feng Hua dan langsung pergi ke Sekte Ilahi Kun Su. Setelah kembali ke Suan Ling Dojo, Su Fang tidak kembali ke istana, melainkan langsung pergi ke alam rahasia tempat Suan Ling Zi berkultivasi. 1915 Setelah sekian lama, Suan Ling Zi perlahan berkata, sudah waktunya bercerita tentang masa lalu ayahmu. Kemudian, Suan Ling Zi menceritakan masa lalu. Ayah Mo Feng Hua, Mo Sang Chang, memiliki bakat kultivasi yang tak tertandingi di Sekte Kun Su Divine. Dia juga terkenal di seluruh Star Below God Realm. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pencapaian Mo Sang Chang di masa depan setidaknya adalah penguasa alam dari alam kecil. Sayangnya, orang jenius seringkali mati muda, begitu pula Mo Sang Chang. Dalam salah satu petualangannya, Mo Sang Chang bertemu dengan seorang wanita bernama Ji Bing, dan kemudian jatuh cinta padanya. Siapa sangka identitas Ji Bing luar biasa? Dia berasal dari ras dewa kuno, rakyat Ji. Orang Ji terletak di bidang bintang yang jauh. Mereka adalah ras dewa kuno dan kuat yang setingkat dengan bahasa Sansekerta. Ras dewa dengan warisan kuno sangat memperhatikan garis keturunan dan identitas. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ji Bing menjadi sahabat dao dengan dewa dari alam kecil? Meskipun bakat Mo Sang Chang luar biasa, itu terbatas pada bidang yang luas. Di mata rakyat Ji, itu bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, adegan yang sangat klisenamun sangat tragis mulai terjadi. Ji Bing ditangkap oleh para ahli rakyat Ji dan dipenjarakan di klannya. Dia kemudian mengejar Mo Sang Chang. Mo Sang Chang memang seorang jenius yang tiada taranya. Meskipun diburu oleh para ahli Ji klan berkali-kali, bukan saja dia tidak mati, tapi kekuatannya juga meningkat pesat. Dia juga mendapatkan banyak pertemuan yang tidak disengaja. Bahkan Ji klan yang kuat tidak bisa melakukan apapun padanya. Belakangan, Ji Bing mengirim pesan ke Mo Sang Chang. Mereka sepakat untuk bertemu di reruntuhan alam dewa. Dia juga memberitahu Mo Sang Chang bahwa dia melahirkan seorang putra, Mo Feng Hua. Mo Sang Chang sangat terkejut. Dia pergi menemui Ji Bing dan putranya. Siapa yang tahu bahwa dia akan dikelilingi oleh para ahli dari rakyat Ji? Mo Sang Chang salah mengira Ji Bing telah mengkhianatinya dan sengaja memasang jebakan. Dalam kemarahannya, dia membawa pergi Mo Feng Hua. Dia tidak ragu untuk membakar tubuh dewa, roh yang, dan istana ilahi untuk keluar dari pengepungan. Namun, dia juga terluka parah. Baru kemudian Mo Sang Chang mengetahui bahwa semua ini adalah rencana yang dibuat oleh rakyat Ji. Ji Bing tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Setelah ditangkap dan dibawa kembali ke orang Ji, hati Ji Bing seperti abu mati. Dia menggunakan kemampuan ilahi untuk mengakhiri kekuatan hidupnya dan berubah menjadi patung es, berdiri tegak di atas tebing. Setelah ayahmu mendengar berita itu, dia mengirimmu kembali ke sekte ilahi Kun Su. Kemudian, dia bergegas menuju orang Ji. Sambil memegang pedangnya, dia menerobos masuk ke dalam orang Ji sendirian dan tiba di depan patung es ibumu. Dia sudah lama memendam pikiran tentang kematian. Dia hanya ingin bertemu ibumu untuk terakhir kalinya karena dia ingin bertobat. Pada titik ini, kesedihan besar muncul di wajah lama Suan Ling Si. Sebelum ayahmu meninggal, dia berkata kepada patung es yang telah diubah oleh ibumu, Aku bersedia berubah menjadi lumpur. Jika kamu bersedia memaafkanku, tolong berubah menjadi air. Kamu dan aku akan tetap bersama selamanya. Titik, kami tidak akan pernah terpisah. Kemudian, tubuh dewa dan basis kultivasi ayahmu berubah menjadi debu dan tersebar di bawah kaki ibumu. Mungkin ibumu mendengar suara ayahmu di alam gaib. Patung es yang ia ubah menjadi meleleh menjadi air dan menyatu dengan ayahmu, menjadi satu dengannya. Setelah Suan Ling Si selesai berbicara, air mata mengalir di wajah lamanya. Hati Su Fang juga dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak menyangka orang tua Mo Feng Hua akan memiliki masa lalu yang tragis. Setelah hening lama, Su Fang bertanya. Jiang Bao Zen berkata bahwa orang Ji akan mengirim seseorang untuk menjemputku. Apa maksudnya? Jiang Bao Zen mengatakan itu. Ekspresi Suan Ling Si langsung berubah. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Su Fang mengulangi kata-kata Jiang Bao Zen. Suan Ling Si benar-benar bingung. Kamar dagang Tong Bao memiliki banyak informasi. Jika Jiang Bao Zen mengatakan itu, dia pasti telah mendengar sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Klan dewa seperti San Sekerta dan orang Ji sangat menghargai budidaya keturunan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Mo Feng Hua memiliki garis keturunan rakyat Ji dan dapat dianggap sebagai keturunan rakyat Ji. Jika orang Ji mengetahui bakat luar biasa Mo Feng Hua di reruntuhan kekacauan, mereka akan mencoba membuatnya kembali ke klan. Adapun pemikiran pribadi Mo Feng Hua, itu bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh orang Ji yang tinggi dan perkasa. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengirimkan ahli untuk secara paksa mengambil Su Fang dari Sekte Ilahi Kun Su. Kemudian, mereka akan mengubah nama belakangnya dan menangkapnya ke masyarakat Ji untuk mencuci otaknya. Ini adalah sesuatu yang bisa dibayangkan. Jiang Bao Zen dengan jelas mengetahui hal ini melalui kamar dagang Tong Bao. Itu sebabnya dia sengaja membocorkan informasi ini kepada Su Fang dan menyatakan niat baik kepada Su Fang. Adapun siapa yang membocorkan informasi tentang Sekte Ilahi Kun Su kepada orang Ji, Su Fang tidak dapat menebaknya. Putraku meninggal karena orang Ji. Bagaimana cucuku bisa bergabung dengan orang Ji? Su Fang bertanya dengan heran, meskipun identitas Kamiko Hosino luar biasa, masih sulit baginya untuk melawan orang Ji, bukan? Suan Lingzi berkata, jangan meremehkan kompetisi Putra Tuhan. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kakek, samar-samar aku tahu bahwa kompetisi Putra Dewa tidak diadakan untuk memilih para jenius di alam dewa Star Below, juga bukan untuk alam dewa di mana alam dewa Star Below berada. Ini adalah untuk beberapa eksistensi tertinggi untuk memilih para jenius dari seluruh alam semesta. Jika kamu bisa menjadi Kamiko Hosino, orang Ji tidak akan berani menyentuhmu dengan mudah. Jika Anda cukup beruntung menjadi Putra Dewa dari seluruh Starfield, belum lagi orang Ji, bahkan orang Ji dan orang San Sekerta bersama-sama tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda. Kata-kata Suan Lingzi mengejutkan Su Fang. Seberapa luas alam semesta, siapa yang begitu murah hati untuk memilih orang-orang jenius dari seluruh alam semesta? Apa tujuan memilih orang jenius? Pada saat ini, suara roh primordial Luo tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya, untuk dapat mengadakan acara besar untuk memilih para jenius dari seluruh alam semesta, hanya makhluk tertinggi legendaris yang dapat melakukannya. Dan bukan itu hanya satu dari mereka, tetapi banyak dari mereka bekerja bersama-sama. Luo, menurutmu apa yang dilakukan makhluk tertinggi dengan memilih orang jenius dalam skala besar? Luo merenung sejenak, lalu perlahan menjawab, jika saya tidak salah, kemungkinan besar karena perubahan langit dan bumi. Adapun alasan spesifiknya, sulit bagi saya untuk berspekulasi. Su Fang menghitung waktu pengumuman kontes Putra Dewa. Tidak banyak perbedaan antara waktu putaran pertama kenaikan si Yang. Spekulasi Luo agak masuk akal. Seorang San Sekerta, dan kemudian orang Ji. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Apapun yang terjadi, saya harus menunjukkan bakat saya di kontes Putra Dewa. Pertama, Kamiko Hosino, lalu Putra Dewa dari seluruh Starfield. Mata Su Fang bersinar dengan tatapan tegas dan tegas. Suan Lingzi berkata, mungkin Jiang Baozen hanya mengatakannya dengan santai. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebelum lomba anak Tuhan, jangan kemana-mana. Tetaplah di Sekte Ilahi Kun Su. Ada juga duel sumpah darah dengan Fan Su. Anda telah menyatu dengan sebagian kecil peradangan prasejarah. Seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan Fan Su, tapi jangan lengah. Ya, kakek. Su Fang melirik pelipis Suan Lingzi. Dalam waktu singkat ini, ada banyak sekali perak. Dia merasa tersentuh. Setelah meninggalkan alam rahasia tempat Suan Lingzi berkultivasi, Su Fang pergi ke tempat Sekte Ilahi Kun Su menerima sumber daya. Dia menerima sumber daya budidaya senilai 10 ribu tahun sekaligus. Ada pil dan segala jenis benda spiritual. Su Fang sekarang adalah murid istimewa. Dia menikmati segala macam perlakuan sebagai murid yang mulia dao. Tentu saja, sumber daya yang dia terima tidak sebanding dengan murid biasa. Sumber daya budidaya senilai 10 ribu tahun hampir seluruhnya merupakan kekayaan seorang tetua. Kemudian Su Fang pergi ke Gua Kitab Suci Sekte Ilahi Kun Su. Menggunakan identitasnya, dia dengan ceroboh memilih metode budidaya dan kekuatan magis di Gua Kitab Suci. Su Fang memiliki metode kultivasi tertinggi seperti sembilan perubahan sembilan matahari, teknik penyusutan kehidupan, dan awan api ilusi. Dia juga memiliki banyak kekuatan magis. Sekte Ilahi Kun Su jauh dari sebanding. Oleh karena itu, sulit baginya untuk memilih apa yang membuatnya puas. Namun, Su Fang tidak berencana memilih metode budidaya atau kekuatan magis yang kuat. Sebaliknya, dia memilih beberapa metode budidaya elemen api dan kekuatan magis. Mereka mirip dengan ilusori Fire Cloud, namun kekuatan mereka jauh lebih rendah. Tujuan utama Su Fang adalah menggunakan metode budidaya dan kekuatan magis ini untuk menutupi kekuatan magis elemen api agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat Su Fang memilih metode kultivasi dan kekuatan magis di Gua Kitab Suci, Jiang Baozen membawa ahlinya kembali ke Realem Crossing Stargate. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan dewa misterius berjubah itu. Siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak akan mampu menangkap sehelai rambut pun. Jiang Baozen sangat tertekan. Setelah kembali, Jiang Baozen menemukan bahwa leluhur Grand Star telah menghilang. Dia sangat kesal. Saat dia hendak meninggalkan leluhur Grand Star dan memasuki Realem Crossing Stargate, Jiang Baozen tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak baik. Pakar parubaya itu buru-buru bertanya, Tuan muda, apa yang terjadi? Sebelum memasuki reruntuhan kekacauan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Tuan muda ini menyerahkan harta yang sangat penting kepada Grand Star untuk diamankan. Sekarang dia tiba-tiba menghilang, Tuan muda ini curiga bahwa dia mungkin melarikan diri dengan membawa harta karun itu. Sialan, dia memang pantas mati. Mata Jiang Baozen memancarkan api amarah. Dia sangat marah. Pakar parubaya itu bertanya dengan heran, Harta karun apa yang begitu penting? Mengapa Tuan muda menyerahkannya kepada Grand Star untuk diamankan? Jiang Baozen mengertakan gigi dan berkata, Ini adalah harta karun penting yang memasuki reruntuhan kekacauan. Tuan muda ini melihat bahwa Grand Star sangat patuh dan lemah, Jadi saya menyerahkannya kepadanya untuk diamankan. Saya tidak menyangka dia begitu berani. Pakar parubaya itu berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Jika orang ini benar-benar mencuri harta Anda, Bahkan jika dia melarikan diri ke bidang bintang lain, Dia pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran kamar dagang Tong Bao. Saya harap begitu. Jiang Baozen berkata dengan kesal. Dia kemudian mengatur bawahannya untuk terus mencari keberadaan leluhur Grand Star. Dia memasuki realm crossing Stargate dan meninggalkan alam ilahi Kun Su. Tiga hari kemudian, Su Fang kembali dari gua kitab suci tersembunyi dengan membawa muatan penuh. Setelah kembali ke ruangan Sunyi di Dojo, Su Fang membuat formasi dan menyegel ruangan Sunyi itu. Dia siap untuk menetap dalam pengasingan untuk waktu yang lama Dan menunggu sampai hari duelnya dengan Fan Su. Tiba-tiba, Ada gerakan di tubuhnya. Ternyata Gui-Guilah yang menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. 1916 Begitu melihat roh yang milik Su Fang, Gui-Gui segera meludahkan beberapa benda dari mulutnya. Itu semua adalah benda di tubuh Grand Master Hong Xing Yang sulit ditelan oleh Gui-Gui. Ada cincin penyimpanan, Senjata dewa, Dan senjata dewa seperti emas Yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya juga ada di antara mereka. Apa ini? Yang menarik perhatian Su Fang adalah sepotong batu giyok ungu. Itu tampak seperti pesawat ulang-alik terbang Dengan kilau emas di dalamnya. Kelihatannya tidak luar biasa. Namun, Su Fang dapat merasakan bahwa ada aura jalan surgawi yang kuno dan misterius di dalam pesawat ulang-alik batu giyok ungu. Itu bukanlah aura biasa, tapi jejak aura kacau. Dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakannya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Su Fang melepaskan seutas kesadarannya dan memasuki pesawat ulang-alik giyok ungu. Apa yang muncul dalam kesadarannya adalah pelangi emas yang dibentuk oleh jejak misterius yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait. Begitu kesadaran Su Fang menyentuh pelangi emas, Lau tiba-tiba berteriak, Hati-hati. Namun peringatan Lau masih sedikit terlambat. Dengan suara mendesing, Su Fang merasa seluruh roh dan kesadaran primordialnya telah tersedot oleh pelangi emas. Saat pelangi emas terbang, ruang dan waktu berubah. Galaksi tak berujung melintas, dan arus deras kacau yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Seolah-olah kesadarannya terbang di galaksi dan kekacauan. Mungkin sesaat telah berlalu, atau mungkin puluhan juta tahun telah berlalu, tetapi Su Fang merasa bahwa dia telah menempuh jarak spasial yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan yang kacau balau. Kekuatan roh primordialnya dengan cepat dikonsumsi, dan seolah-olah seluruh roh yang miliknya telah terkuras abis. Kenapa kamu tidak mundur? Suara Lau bagaikan sambaran petir di kesadaran Su Fang. Su Fang merasakan keterkejutan, dan kesadarannya menjauh dari batu giyok ungu. Baru kemudian Su Fang menyadari bahwa hanya dalam dua atau tiga tarikan napas, jubah dauisnya basah oleh keringat, dan sebagian besar kekuatan roh primordialnya telah abis. Lau, apa-apaan ini? Su Fang ketakutan. Jika bukan karena pengingat Lau, hasil akhirnya adalah kekuatan roh primordialnya akan terkuras abis. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini bukan hantu. Ini adalah senjata ilahi dan juga sebuah tanda. Artefak ilahi. Token. Su Fang menyekak keringat di dahinya. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah harta karun, dia langsung menjadi bersemangat. Itu benar, pemilik sebelumnya dari batu giyok ungu ini sungguh luar biasa. Namanya adalah Raja Pelangi Emas, dan ada catatan tentang orang ini di buku Kunoklan Ilahi Asura Milikku, jadi aku kebetulan mengetahui beberapa hal tentang dia. Lau memberitahu Su Fang. Raja Pelangi Emas sebenarnya adalah seorang bandit. Namun, dia adalah bandit yang sangat kuat yang berkeliaran tanpa hambatan di berbagai bidang bintang utama. Menurut catatan kuno klan saya, Raja Pelangi Emas membunuh seorang murid kerajaan penting dari klan saya. Akibatnya, dia diburu oleh klan Asura Ilahi Saya. Menurut Anda apa hasilnya? Luo, jangan membuatku tegang. Katakan saja. Pada saat itu, klan kami berada pada puncaknya. Kami adalah salah satu dari seribu kekuatan teratas di berbagai dunia. Namun, meskipun kami mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya, kami masih tidak dapat melakukan apapun terhadap orang ini. Su Fang kaget. Sangat kuat. Mungkinkah Raja Pelangi Emas ini menjadi eksistensi tertinggi di berbagai dunia? Tapi kenapa keberadaan seperti itu bisa menjadi bandit? Raja Pelangi Emas dapat melarikan diri dari kejaran klan Ilahi Asura bukan karena dia kuat, tetapi karena dia memiliki artefak penciptaan Ilahi tertinggi yang disebut Pelangi Emas Matahari Penusuk. Setelah mengaktifkannya, dia dapat langsung melakukan perjalanan melalui kekacauan mengosongkan dan menerobos semua penghalang dan batasan. Bahkan eksistensi sekuat master wilayah akan kesulitan untuk menangkapnya. Artefak keberuntungan Ilahi yang bagus, sebenarnya sangat kuat. Seru Su Fang. Apa itu artefak keberuntungan Ilahi? Langit dan bumi baru saja diciptakan belum lama ini, dan Dao Surgawi baru saja terbentuk. Itu adalah harta karun yang lahir dari kekacauan, dan itu adalah artefak keberuntungan Ilahi. Artefak keberuntungan Ilahi adalah harta karun yang lahir dari langit dan bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh artefak refiner biasa. Kekuatannya tidak hanya tidak terbatas, tetapi juga sangat langka. Terlebih lagi, Pierre Ching Sun Golden Rainbow bukanlah artefak Ilahi keberuntungan biasa. Ia bisa melewati kekacauan dan menerobos hambatan dan batasan. Dengan artefak Ilahi keberuntungan seperti itu, bukankah seseorang dapat berkeliaran dengan bebas di berbagai dunia? Dia buru-buru bertanya, mungkinkah batu giyok umu ini ada hubungannya dengan Raja Pelangi Emas? Itu benar. Raja Pelangi Emas kemudian meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan tiga pesawat ulang-alik batu giyok umu. Bukan hanya artefak keberuntungan Ilahi, tetapi juga merupakan tanda untuk memasuki dunia rusak yang ditinggalkannya dalam kekacauan. Dikatakan bahwa melalui pesawat ulang-alik batu giyok umu, seseorang dapat menemukan dan memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur. Jika seseorang lulus ujian, seseorang dapat memperoleh warisannya. Siapa tahu, seseorang bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Pierre Cingsun Pelangi Emas, artefak Ilahi Keberuntungan Tertinggi. Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, token Raja Pelangi Emas masih ada di sini. Artinya, tidak ada seorang pun yang mendapatkan warisannya. Jika seseorang mendapatkan warisannya, token itu secara otomatis akan dimusnahkan. Yang lebih tidak terduga adalah Anda bisa mendapatkan tokennya. Mata Sufang berbinar. Dengan kata lain, saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Raja Pelangi Emas, dan mendapatkan artefak Ilahi Keberuntungan Tertinggi, Pierre Cingsun Golden Rainbow. Itu hanya kemungkinan. Tingkat kultifasimu saat ini terlalu rendah. Bagaimana bisa dengan mudah menemukan dunia rusak Raja Pelangi Emas dengan bantuan token? Seperti sekarang, mencari koordinat di tengah kekacauan saja akan langsung menguras kekuatan roh primordialmu, belum lagi memasuki dunia rusak untuk mencari harta karun. Kecuali jika kamu memiliki budidaya Dewa Langit yang melampaui, dan Raja Wali Iblis itu tumbuh hingga ketinggian tertentu, kamu hampir tidak memiliki kualifikasi untuk mencari warisan Raja Pelangi Emas. Meski begitu, kamu mungkin tidak dapat menemukannya. Chaos Void terlalu besar dan terlalu berbahaya. Belum lagi kamu, bahkan ketika aku masih kuat, aku tidak berani berkeliaran di sekitar Chaos Void. Lautan Pabasabasi menuangkan seember air dingin ke Sufang. Pokoknya, tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk mencari warisan Raja Pelangi Emas ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Sufang tertawa nakal, merasa sangat bahagia di hatinya. Lo melanjutkan, faktanya, Batu Giyok Ungu ini juga merupakan harta karun. Selain itu, ini adalah artefak ilahi tingkat tertinggi yang disebut, pesawat ulang-alik pelangi terbang yang menusuk surga. Anda hanya perlu menggabungkannya dan kemudian memahami hukum yang terkandung dalam tanda surgawi di Batu Giyok Ungu untuk mengaktifkannya. Meskipun tidak sekuat harta karun anggun Pierre Cingsun, itu tetap merupakan artefak ilahi yang sangat luar biasa. Ia dapat melakukan perjalanan antara dua alam ilahi dan juga memiliki kemampuan tertentu untuk mendobrak batasan. Pesawat ulang-alik pelangi terbang yang menusuk surga. Lumayan, ini benar-benar harta karun yang bagus. Itu tepat untuk kekuatanku saat ini. Sepertinya aku benar-benar harus berterima kasih kepada Grandstar Leluhur karena telah memberiku harta karun seperti itu. Sufang dengan senang hati menyingkirkan Batu Giyok Ungu itu. Grandstar Leluhur juga merupakan orang yang sangat beruntung. Ketika dia berada di dunia besar, dia secara tidak sengaja mendapatkan surat dari Aula Grandstar yang telah jatuh dari surga ke dunia besar. Dia mengetahui tentang perbuatan Raja Pelangi Emas, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Setelah naik ke alam ilahi, Leluhur Grandstar melihat pesawat ulang-alik pelangi menusuk surga di lelang internal kamar dagang Tong Bao. Dia langsung terkejut dan senang. Siapa yang menyangka pesawat ulang-alik pelangi terbang menusuk surga akan berakhir di tangan Jiang Baozen? Jiang Baozen tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pesawat ulang-alik pelangi terbang menusuk surga. Dia hanya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan kehancuran tertentu dalam kehampaan kekacauan utama. Leluhur Grandstar tidak ragu-ragu menjadi pengikut Jiang Baozen. Pada akhirnya, dia tidak hanya dimangsa oleh hantu, tetapi keberuntungannya juga membantu Su Fang. Ini mungkin takdir. Saya tidak menyangka orang tua Mo Fenghua mengalami pengalaman seperti itu. Sekarang, ada masalah besar lainnya. Memikirkan kemungkinan masalah, Su Fang merasakan tekanan yang sangat besar. Tiba-tiba, udara dingin keluar dari cermin suci asal. Bersamaan dengan udara dingin, suara Su Wan Zen terdengar samar, ini bukan hanya masalah Mo Fenghua. Ini juga masalah yang harus kamu hadapi cepat atau lambat. Senior, kakak senior. Dia tidak menyangka Su Wan Zen tiba-tiba muncul. Sejak dia datang ke surga, dia jarang berbicara. Namun, dari kata-katanya, dapat dipastikan bahwa dia selalu memperhatikan Su Fang. Pertama-tama, selamat kepada Anda karena telah mendapatkan pijakan di surga dan berhasil membentuk 57 meridian yang kekuatan Anda telah meningkat pesat. Tampaknya usaha Anda tidak sia-sia. Terima kasih atas pujianmu, kakak senior. Ras ilahi milik ibu Mo Fenghua sebenarnya berhubungan erat dengan Anda dan saya. Orang Ji adalah ras dewa yang kuat yang mengejar ayahku dan aku. Kebetulan sekali. Su Fang terkejut sekaligus kaget. Su Fang tidak pernah melupakan masa lalu penguasa abadi Ji Hong, yang juga merupakan Su Yun Kong. Keluarga Su Yun Kong pernah menguasai dunia yang besar. Belakangan, kekuatan keluarga menurun, dan seluruh keluarga hanya bisa tinggal di dunia kecil. Su Wan Zen muncul entah dari mana dan menunjukkan bakatnya yang tiada taraf. Dia disukai oleh tuan muda dari ras dewa yang kuat, yang ingin menjadi pendamping Dao Su Wan Zen. Pada akhirnya, Su Wan Zen bersumpah untuk mati dan dikejar hingga kehancuran misterius oleh ras ilahi. Dia masih terjebak di sana. Su Yun Kong juga terluka parah oleh para ahli ras ilahi dan melarikan diri ke dunia besar untuk memperpanjang keberadaannya yang lemah. Karena kesalahpahaman, Su Wan Zen melihat Su Yun Kong sebagai musuhnya. Belakangan, mereka menyelesaikan dendam mereka. Ras ilahi yang kuat yang menyebabkan semua ini secara tak terduga adalah orang Ji. Benar-benar suatu kebetulan, koma garis miring-garis miring tanda tanya. Su Wan Zen berkata dengan lemah, segala sesuatu memiliki karma di dalamnya. Antara kamu, aku, dan ayahku, ada hubungan karma takdir. Orang Ji adalah ayahku dan musuh bebuyutanku. Secara alami akan ada kekuatan tak kasat mata dalam takdir yang akan menjerat Anda dengan orang Ji. Anda tidak dapat menghindarinya. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku akan menanggung semuanya sendiri. Orang Ji, Su Fang mendengus tanpa alasan. Turnamen anak ilahi adalah kesempatanmu. Jiwa anak ilahi yang baru lahir di gua waktu seharusnya benar. Turnamen anak ilahi akan melibatkan banyak eksistensi tertinggi di surga. Selama kamu menunjukkan bakatmu yang tak tertandingi dan menarik perhatian para dewa. Ahli sejati, orang Ji tidak akan berani menyentuhmu. Kakak senior, saya mengerti. Untuk saat ini, saya hanya dapat menggunakan metode ini untuk melindungi diri saya sendiri. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan membunuh orang-orang Ji dan mencari keadilan bagi guru, kakak senior, dan orang tua Mo Feng Hua. Su Fang berkata dengan dominan. Bekerja keras. Hal utama adalah mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Ketika kamu mencapai transformasi ketujuh, kamu tidak hanya akan dapat memahami lebih banyak rahasia cermin suci asal dan mengendalikan sebagian kekuatannya, kamu juga akan dapat memahaminya. Dapat membantuku keluar dari kesulitanku saat ini. Ketika saatnya tiba, aku juga akan berpartisipasi dalam turnamen anak ilahi. Kakak senior akan bisa melarikan diri setelah kamu mencapai transformasi ketujuh. 1917. Kultifasi transformasi sembilan yin sembilan saya jauh lebih tinggi daripada milik Anda. Selama Anda mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan hingga transformasi ketujuh, kultifasi ganda yin dan yang kita seharusnya dapat membantu saya keluar dari kesulitan ini. Kalau begitu, aku juga akan melepaskan kenggulanku yang tiada taranya. Bekerja keras. Saya yakin hari kita bertemu lagi tidak akan lama lagi. Sama seperti sebelumnya, setelah Su Wan Zen selesai berbicara, suaranya perlahan memudar seiring dengan udara dingin, akhirnya menghilang ke dalam ruang misterius cermin suci asal. Su Fang mulai menyegel istana dan membenamkan dirinya dalam budidaya. Lebih dari 3.000 tahun telah berlalu di gua tempat tinggal, sementara lebih dari 300 tahun telah berlalu di dunia luar. Pada hari ini, di gua waktu, Su Fang mengasingkan diri dan menyerang berulang kali. Akhirnya, aura kesengsaraan muncul dari tubuhnya. Su Fang terbang keluar dari gua waktu. Begitu dia muncul, api kesengsaraan menyala. Kemudian, sejumlah besar kotoran meluap selapis demi selapis dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Dampaknya dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan sembilan api ilahi dan awan api ilusi, membakar dengan ganas di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Su Fang berubah menjadi awan api yang membara. Dalam kondisi terbakar ini, tubuh dewanya seperti artefak dewa Tiada Taraf yang sedang dilebur, berubah dengan cepat. Dalam kekuatan promosi, selain aura daus surgawi dan perpaduan tubuh fisik, juga ada gelombang keberuntungan. Roh Ki Dharma Ungu juga beroperasi secara otomatis. Ki Ungu misterius menempel di tubuh Su Fang dan awan api, membuat Su Fang tampak semakin misterius. Pembakaran seperti ini sangat mengejutkan dan berlangsung selama sebulan. Aura daus surgawi terus menerus turun dari langit dan bumi dan membekas di tubuh dewa Su Fang, serta istana ilahi dan bukaan ilahi miliknya, menyebabkan aura Su Fang terus meningkat hingga akhirnya stabil di tingkat ke-8. Ada juga tanda surga tambahan di istana ilahi, bukaan ilahi, dan selaput dagingnya. Cakrawala ke-8, Dewa Sejati Setelah 3.000 tahun, Su Fang akhirnya berhasil menembus Dewa Sejati Cakrawala ke-8 dalam sekali jalan. Ini adalah pertama kalinya Su Fang berkultivasi dalam pengasingan dalam waktu yang lama sejak ia menjadi seorang kultivator. Dia hanya maju satu langkah kecil dalam 3.000 tahun. Tampaknya kecepatan peningkatannya sangat lambat. Namun, dibandingkan dengan umur panjang seorang dewa, 3.000 tahun bukanlah apa-apa. Dibandingkan dengan Dewa Sejati dengan level yang sama, tingkat peningkatan Su Fang bisa dikatakan sangat mencengangkan. Dia benar-benar sebanding dengan para jenius di dunia besar. Ketika api kesengsaraan benar-benar hilang, Su Fang telah menyelesaikan kemajuannya. Berdiri dari tanah dan merentangkan tangannya, Su Fang merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, serta perasaan seluruh tubuhnya berubah. Rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat muncul di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan rawungan panjang. Kemudian, Su Fang mengaktifkan ilusori Fire Cloud. Ledakan. Seluruh tubuh Su Fang seperti terbakar. Kekuatan ilahi api yang menakjubkan menyapu, dan segala sesuatu di ruangan itu terbakar dengan ledakan yang keras. Di bawah kekuatan ilahi api yang mendominasi dan menghanguskan, semuanya berubah menjadi abu. Pertama, itu adalah ruangan sunyi tempat Su Fang berkultivasi dalam pengasingan. Lalu, itu seluruh istana. Kekuatan apinya menempuh jarak hampir 300 kaki, dan semuanya terbakar. Oh tidak. Su Fang datar kejut. Dia tidak mengira fisik Raja Awan Api akan menjadi sekuat ini setelah bertahun-tahun mengolah awan api ilusi awan api. Tanpa sadar, Su Fang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Selama tahun-tahun ini, saat Su Fang berkultivasi, dia juga terus-menerus menyatu dengan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Dengan kekuatan dewa sejati, pada awalnya mustahil bagi mereka untuk mengendalikan artefak dewa tingkat tertinggi. Saat mereka mengaktifkannya, kekuatan sihir, esensi ilahi, dan roh primordial mereka akan tersedot hingga kering oleh artefak ilahi. Namun, Su Fang berbeda. Dia memiliki kemampuan tertinggi dari roh awan ungu untuk mengendalikan harta sihir. Esensi ilahinya cukup berlimpah, dan roh primordialnya juga sangat kuat, bahkan melebihi dewa sejati. Jadi, dia tidak hanya menyatu dengan lebih dari separuh pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, dia kini mampu mengaktifkan lebih dari 30 persen kekuatannya. Membelanjakan. Saat Su Fang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, cahaya kemasan keluar dari pesawat ulang-alik diok ungu. Itu berubah menjadi pelangi emas dan muncul di depan Su Fang. Salah satu ujung pelangi emas menyelimuti Su Fang, sementara ujung lainnya meluas hingga jarak tak berujung dengan kecepatan kilat. Dengan kilatan cahaya kemasan, salah satu ujung pelangi emas ditarik kembali, dan Su Fang tersapu keluar dari istana. Penghalang ritus Tau Suan Ling, serta penghalang dan penghalang dunia dari Sekte Ilahi Kun Su, tidak ada apa-apanya di depan pelangi emas. Pelangi emas melewatinya. Su Fang hanya merasakan langit dan bumi berputar. Seluruh dunia sedang terbalik, dan waktu serta ruang terus berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Aura dingin dan sunyi dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Su Fang memfokuskan matanya dan terkejut. Saat ini, dia sebenarnya berada di tengah galaksi yang sunyi. Dia tidak tahu berapa puluh ribu mil jauhnya dari Sekte Ilahi Kun Su. Kali ini, Su Fang telah menghabiskan sekitar sepertiga dari esensi ilahi, kekuatan roh primordial, dan kekuatan sihirnya. Dengan kata lain, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit paling banyak tiga kali. Untuk menguji jarak perjalanan kehampaan kali ini, Su Fang menaiki pedang terbang dan terbang menuju Sekte Ilahi Kun Su. Dalam kehampaan, dia hampir tidak bisa merasakan energi spiritual alami langit dan bumi. Untungnya, Su Fang memiliki tingkat kemampuan tertentu untuk mengendalikan dunia, dan dia tidak kekurangan pil obat. Setelah terbang selama tiga bulan penuh, dia akhirnya tiba di Sekte Ilahi Kun Su. Menghitung dengan jarinya, kali ini dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, dia benar-benar menempuh jarak 10 juta mil dalam sekejap. Apalagi ini berada di dalam galaksi yang terbelenggu oleh energi alam langit dan bumi. Jika dia berada di alam ilahi, jaraknya akan 10 kali lebih besar. Pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit sudah sangat mencengangkan. Seberapa menakutkankah artefak ciptaan ilahi Raja Pelangi Emas, pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit? Su Fang sangat menantikan artefak penciptaan ilahi, pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memimpikannya. Hilangnya Su Fang secara tiba-tiba dan kehancuran istana membuat Suan Lingzi kehilangan akal sehatnya. Dia mengira musuh yang kuat telah menangkap Su Fang. Seluruh sekte ilahi Kun Su berada dalam keadaan kacau. Hampir semua orang keluar bersama untuk mencari keberadaan Su Fang. Sekarang Su Fang telah kembali dengan selamat, semua orang merasa lega. Setelah serangkaian pertanyaan, Su Fang menghindari mereka secara samar-samar. Itu adalah alarm palsu. Kun Su sangat marah, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Suan Lingzi, sebaliknya, menegur Su Fang dan memilih tempat tinggal gua baru untuk ditinggali Su Fang. Selanjutnya, dia secara khusus membuat sebuah istana di luar tempat tinggal gua untuk ditinggali Lingxiang Mei. Rasa sayang dia terhadap Su Fang hanyalah untuk sampai-sampai membuat orang geram. Su Fang terus menetap dalam kondisi kultivasinya. Selama waktu ini, peradangan prasejarah menghilangkan sebagian esensi api Su Fang, menyebabkan fisik kaisar awan api Su Fang bertransformasi sekali lagi. Kultivasinya juga dengan cepat menjadi stabil di alam dewa sejati lapisan surgawi ke-8 dan terus naik menuju lapisan surgawi ke-9. Yang meridian ke-58 juga akan segera lahir. Peradangan prasejarah memiliki pengaruh yang sangat besar pada budidaya transformasi 9 matahari 9 Su Fang. Namun, untuk melahirkan yang meridian baru, dia masih membutuhkan kesempatan. Kali ini, menggunakan peradangan prasejarah untuk menyerang yang meridian telah kehilangan efeknya untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama menetap, ditambah dengan kemampuan roh hukum Ki Ungu untuk berkomunikasi dan mengendalikan dunia, penguasaan Su Fang atas berbagai metode budidaya dan kekuatan magis telah mencapai tingkat yang lebih dalam dan mencapai ketinggian baru. Pohon dunia dan dunia batin juga meningkat, namun kecepatan peningkatannya sangat lambat. Pengolahan dunia bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam dalam beberapa ribu tahun. Waktu duelnya dengan Fang Su semakin dekat. Salah satunya adalah tuan muda dari alam ilahi berawan, yang sangat berbakat. Yang lainnya adalah seorang jenius yang bangkit dengan cepat seperti terik matahari. Pertarungan sumpah darah antara mereka berdua sangat dinantikan. Hasil pertempuran tersebut sebenarnya tidak sulit untuk diprediksi. Meskipun budidaya Su Fang jauh lebih rendah daripada budidaya Fan Su, ia telah menyatu dengan peradangan prasejarah, sebuah harta karun prasejarah. Terlebih lagi, di Gua Suiyu, Su Fang memiliki kemampuan untuk membunuh Fan Chong secara instan. Tingkat kultifasi Fan Su sama dengan tingkat kultifasi Fan Chong. Selain itu, senjata dewa kehidupannya telah dihancurkan, sehingga kekuatannya tidak sedikit. Bagaimana dia bisa melawan Su Fang sekarang? Bukan hanya kekuatan, tapi juga identitas. Di masa lalu, Fan Su dapat menggunakan identitasnya sebagai tuan muda San Sekerta untuk menindas dan bahkan mempermalukan Su Fang. Sekarang Su Fang mendapat dukungan dari tiga raja ilahi, tidak peduli seberapa mendominasi bahasa San Sekerta, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Kecuali jika mereka meminta cabang utama bahasa San Sekerta untuk turun tangan. Namun, pertempuran sumpah darah antara Fan Su dan Su Fang tidak dapat dibatalkan bahkan jika cabang utama bahasa San Sekerta turun tangan. Kecuali bahasa San Sekerta mengirim seorang ahli untuk membunuh Su Fang, Fan Su akan bisa menyelamatkan nyawanya. Dalam hal ini, bahasa San Sekerta akan kehilangan banyak muka. Klan dewa kuno seperti San Sekerta sangat menghargai reputasi mereka. Mereka tidak akan mengorbankan reputasi seluruh bahasa San Sekerta hanya demi keturunan tambahan. Namun, mengingat sifat San Sekerta yang mendominasi, mereka tidak akan mudah menyerah pada Fan Su dan membiarkannya dibunuh di depan umum oleh orang luar. Banyak orang di alam ilahi Kun Su, alam ilahi Berawan, dan bahkan alam ilahi Star Below menyaksikan pertempuran ini sampai mati. Di caotik void yang dingin dan sunyi. Pedang terbang besar yang panjangnya ratusan meter mengeluarkan seberkas cahaya pedang. Itu seperti kapal perang yang menunggangi angin dan memecah ombak di laut, melepaskan kekuatan ilahi pelindung yang menghancurkan caotik turbulence yang menakutkan dan berbagai monster yang sesekali keluar dari caotik void. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, pedang besar itu melesat melintasi kehampaan yang tak ada habisnya. Kecepatannya berada di urutan kedua setelah pesawat ulang alik pelangi penusuk langit milik Su Fang. Di pedang besar, seorang pria parubaya berdiri dengan angkuh. Orang ini mengenakan jubah perak. Dia memiliki wajah yang dingin dan tampan, alis yang tajam, dan mata yang berbintang. Saat cahaya di matanya bersinar, pemandangan evolusi waktu yang mengerikan melintas. Itu membuat orang merasa seolah-olah terjebak dalam sungai waktu yang panjang hanya dengan sekali pandang. Pria parubaya ini memancarkan aura yang garang dan mendominasi. Auranya sangat halus dan tak terduga. Seorang pemuda berdiri di samping pria parubaya itu. Dia tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Wajahnya tampak sedikit kekanak-kanakan, tapi dia luar biasa tampan dan memancarkan aura mulia. Matanya menunjukkan ekspresi jijik, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa masuk ke matanya. Kultivasi pemuda ini sungguh menakjubkan. Dia telah mencapai ketinggian Dewa Surgawi Surga ke-7. Memiliki kultivasi seperti itu di usia muda memang sedikit mengejutkan. Ayah? Ayah melakukan perjalanan pribadi untuk seorang bajingan tersesat. Bukankah ayah membuat keributan besar tanpa alasan? Kata pemuda itu, nadanya penuh penghinaan. Ku dengar bakat anak ini sungguh luar biasa. Meski jauh kalah dengan kamu, dia tetaplah keponakku dan juga sepupumu. Apalagi ini menyangkut bahasa Sansekerta. Jika dia benar-benar luar biasa seperti rumor yang beredar, bukan tidak mungkin bagiku untuk menganugerahkan kekayaan kepadanya dan membawanya kembali ke rakyat Ji. 1918. Alam Dewa Kunsu sudah di depan mata. Pedang terbang di bawah kaki pria parubaya itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi suan guang sebelum tersedot ke udara. Ayo pergi dan lihat sampah macam apa keponakanku. Dia benar-benar membuat orang besar dari bahasa Sansekerta secara pribadi keluar untuk menyambutku. Pria parubaya itu melepaskan aura ilahi yang menyelimuti pemuda itu. Kemudian, dia menerobos udara dan tiba di luar penghalang dunia alam Dewa Kunsu. Kunsu, keluar dan temui aku. Pria parubaya itu berkata dengan anggun. Begitu suaranya turun, aura ilahi yang mengejutkan meledak dan mendarat di penghalang dunia alam Dewa Kunsu. Gunung besar Kunsu tiba-tiba tenggelam. Penghalang dunia hancur lapis demi lapis dan hampir runtuh. Gunung besar itu berguncang seolah langit runtuh dan bumi terbelah. Entah berapa banyak puncak dan bangunan yang runtuh. Hanya para ahli di tingkat Great Realm Masters yang bisa memiliki aura ilahi yang begitu mengejutkan. Wuss! Kunsu dan banyak ahli dari sekte ilahi Kunsu muncul satu demi satu. Ketika Kunsu melihat seluruh alam Dewa Kunsu berada dalam kekacauan, dia sangat marah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Pakar seperti ini bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Kunsu menangkupkan tinjunya dan bertanya pada pria parubaya itu, Bolehkah saya bertanya mengapa Tuhan memanggil saya? Jipepel Kunsu, aku datang khusus untuk Mo Fenghua. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak memandang Kunsu. Orang Ji, pakar Jipepel dari garis keturunan langsung Jipepel. Aura ilahi Kunsu berubah seketika. Setelah menerima jawaban akurat dari pria parubaya itu, mata Kunsu Master menunjukkan ekspresi kagum. Kunsu secara alami mengetahui masalah antara Mo Sang Chang dan wanita rakyat Ji. Pada saat ini, para ahli rakyat Ji datang ke sekte ilahi Kunsu dengan agresif. Jelas sekali, mereka tidak datang dengan niat baik. Kunsu mulai mengkhawatirkan Suan Lingzi dan Su Fang. Tuanku, silakan datang ke Aula Utama dan duduk. Saya akan meminta Mo Fenghua untuk datang dan menyapa senior. Tuan Kunsu berkata dengan hormat. Melihat Kunsu begitu hormat, Jiang mendengus dingin dan mengikuti guru Kunsu ke puncak gunung besar itu. Kunsu segera menularkan roh primordialnya kepada Suan Lingzi. Su Fang sangat dihormati oleh tiga raja ilahi dan memiliki latar belakang yang tak terduga. Tentu saja, Tuan Kunsu tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyuruh Suan Lingzi untuk membuat persiapan terlebih dahulu. Ji Peppel, seseorang benar-benar datang. Meskipun Suan Lingzi dan Su Fang telah lama berharap bahwa ahli rakyat Ji akan datang, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan datang secara tidak terduga ketika pertarungan hidup dan mati dengan Fan Su akan segera dimulai. Mereka berdua kaget sekaligus kaget. Tiga guru agung, Fenghua dalam bahaya. Ayo! Suan Lingzi segera menghancurkan Jimat Rune. Jimat Rune ini adalah Jimat Rune khusus yang ditinggalkan oleh tiga raja ilahi ke Suan Lingzi ketika mereka meninggalkan sekte ilahi Kunsu. Dalam situasi darurat, dia bisa menggunakan Jimat Rune untuk mengirim pesan ke tiga raja ilahi di alam ilahi Star Bilou yang jauh. Fenghua, jangan takut. Kakek akan mengurus semuanya untukmu. Tiga guru agung akan segera datang. Saya tidak percaya betapapun sombongnya orang Ji, mereka tidak bisa memaksa Anda untuk kembali ke sekte Anda. Suan Lingzi terus menghibur Su Fang. Kemudian, dia membawa Su Fang ke aolah utama di puncak gunung. Kamu adalah Mo Fenghua. Mata Jiang yang acuh tak acuh menyapu Su Fang. Su Fang merasa bahwa dia telah terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia tidak punya rahasia untuk dibicarakan. Su Fang memiliki teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan aura aslinya. Bahkan Senza Tianjun tidak bisa melihatnya. Kekuatan Jiang sedikit lebih rendah dari Senza Tianjun, jadi dia tentu saja tidak takut ketahuan. Su Fang juga diam-diam menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan Jiang. TDK terduga. Ini adalah perasaan mengerikan yang Jiang berikan pada Su Fang. Yang paling mengejutkan Su Fang adalah bahwa dalam aura Jiang, selain aura kuno yang unik dari klan ilahi kuno, terdapat aura Dao Besar Waktu yang sangat familiar. Itu sangat mirip dengan aura Su Yun Kong. Su Fang berspekulasi dalam hati, jelas, setelah orang Ji mengejar guru, mereka juga mencaplok keluarga guru dan memperoleh Dao Besar Waktu. Oleh karena itu, Jiang juga mengembangkan Dao Besar Waktu ini. Selain itu, pencapaiannya dalam Dao Besar Waktu-Waktu bahkan lebih besar daripada waktu guru Su Yun Kong. Di usia yang begitu muda, kamu sudah memiliki budidaya cakrawala ke-8 Dewa Sejati. Terlebih lagi, kamu telah menyatu dengan harta karun prasejarah seperti peradangan prasejarah. Bakat dan keberuntunganmu sama-sama lumayan, kata Jiang dengan anggun. Pemuda yang berdiri di belakangnya sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan ekspresi menghina. Namun, ada sedikit keserakahan di matanya yang dalam. Jelas sekali, dia tertarik pada peradangan prasejarah Su Fang. Terima kasih atas pujianmu, Tuhan. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak bisa melawan Ji Peppel yang sangat kuat. Dia harus menundukkan kepalanya. Ibumu, Ji Bing, adalah saudara kembarku. Namun, ayahmu berasal dari latar belakang rendahan dan mencemari kemurnian wanita rakyat Ji tertinggi kita. Dia pantas mati. Orang Ji awalnya tidak mengizinkan orang dengan garis keturunan kita berkeliaran di luar. Karena penampilan pribadiku, kamu bisa hidup. Kalau tidak, aku sudah membunuh bajingan sepertimu. Ji Ang berbicara perlahan seolah dia mengatakan sesuatu yang sudah diduga. Suan Lingzi mengangkat alis putihnya. Api amarah berkobar di matanya. Namun, dia harus menahan amarahnya. Meski perkataan Ji Ang ditujukan kepada ayah Mo Fenghua, Mo Sang Chang, Su Fang merasakan hal yang sama. Rasa terhina yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Ji Ang melihat ekspresi Suan Lingzi dan Su Fang. Dia tertawa meremehkan dan melanjutkan, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan garis keturunan rakyat Ji kami. Bakat kultivasi dan keberuntunganmu luar biasa. Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk kembali ke klan kami. Jika kinerjamu di masa depan luar biasa, aku berjanji akan memberimu nama keluarga Ji dan membesarkanmu sebagai seorang jenius. Pemuda di belakang Ji Ang tersenyum dan berkata, Ayah, kenapa ayah tidak membiarkan dia mengikutiku dan menjadi pengikutku? Kalau tidak, melihat penampilannya yang bodoh, bukankah dia akan dimakan hidup-hidup oleh orang-orang di klan itu? Sing Yue masih yang paling teliti. Kalau begitu aku serahkan dia padamu untuk berlatih. Ji Ang mengangguk. Para petinggi sekte ilahi Kunsu semuanya memandang Su Fang dengan mata iri. Seberapa kuatkah sekte ilahi rakyat Ji? Dapat kembali ke sekte ilahi rakyat Ji, di mata mereka, adalah sebuah keberuntungan besar yang jatuh dari surga. Bisa dikatakan mereka akan terbang ke langit. Adapun penghinaan yang diderita Su Fang saat ini, para petinggi tidak mempertimbangkannya. Di banyak sekali dunia, jika mereka bahkan tidak sanggup menanggung sedikit kepicikan ini, bagaimana mereka bisa berbicara tentang kultivasi? Bagaimana mereka bisa menjadi kuat? Mungkin hanya Tuan Kunsu yang merasa sangat marah terhadap teman baiknya Suan Lingsi. Namun, di hadapan orang Ji yang kuat, Master Kunsu tidak berani bersuara. Ji Ang di depannya bukanlah cabang sampingan dari sekte ilahi seperti sekte ilahi berawan, melainkan keturunan langsung dari orang Ji. Dia bukanlah seseorang yang berani disinggung olehnya, sang penguasa alam kecil. Suan Lingsi berkata dengan suara rendah, Tuan Ji Ang, nama belakang Feng Hua adalah Mo. Dia adalah cucuku. Ji Ang mendengus, Nama keluargamu, itu hanya nama keluarga rendahan yang bisa dengan mudah dihapus. Suan Lingsi, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah anda layak membiarkan pemilik garis keturunan rakyat Ji mengambil nama keluarga anda? Ji teman-teman, jangan melangkah terlalu jauh. Suan Lingsi sangat marah. Putranya meninggal di tangan rakyat Ji, dan sekarang dia ingin mengambil cucunya. Bagaimana mungkin Suan Lingsi tidak marah? Ji Ang berkata dengan acu tak acu, Jika bukan karena Ji Bing, aku akan memusnahkan keluarga momu. Sekarang aku mengganggumu, apa yang bisa kamu lakukan? Ji Peppel, kamu bertindak terlalu jauh. Suan Lingsi terbakar amarah. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura kekerasan dilepaskan. Suan Lingsi, jangan impulsif. Tuan Kunsu melintas di depan Suan Lingsi. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mari selesaikan keluhan masa lalu kita. Ji Ang berdiri, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Tiba-tiba, Ji Ang, ini adalah wilayah alam ilahis Tarbilau, bukan orang Jimu. Beraninya kamu bertindak sembarangan. Sesosok muncul di pintu masuk aula. Itu adalah tiga raja ilahi. Ketiga, saya datang ke sekte ilahi Kunsu untuk mengambil anak-anak orang Ji yang terdampar di luar. Kapan saya bertindak sembarangan? Alis Ji Ang berkerut. Jelas sekali bahwa dia sedikit waspada terhadap tiga raja ilahi. Tiga raja ilahi mendengus. Hanya ada anak-anak bermargamu di sini. Di mana anak-anak orang Ji? Ji Ang memandang Su Fang. Ikuti aku kembali ke orang Ji. Aku berjanji pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas. Desir, desir, desir. Mata semua orang tertuju pada Su Fang. Su Fang mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, Tuan Ji Ang, saya tidak peduli apakah saya rendahan atau bangsawan. Nama keluarga saya adalah Mo, bukan Ji. Silakan kembali. Pada akhirnya, kamu adalah bajingan rendahan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Pemuda di belakang Ji Ang mencibir. Ji Ang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-acuh, orang-orang Ji memiliki kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu salah satu dari mereka. Karena kamu tidak ingin kembali ke sekte, aku tidak akan memaksamu. Su Fang tidak menyangka Ji Ang akan menyerah begitu saja. Dia terkejut. Benar saja, Ji Ang mengganti topik, namun, aku telah dititipi oleh seorang teman lama. Ada satu hal yang harus kulakukan sambil lalu. Mo Feng Hua, ambil inisiatif untuk membatalkan sumpah darah dengan Fan Su. Batalkan sumpah darah. Su Fang mengangkat alisnya. Niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sumpah darah adalah sumpah ekstrim yang diturunkan dari zaman kuno. Sekali sumpah darah diucapkan, sumpah tersebut hanya akan batal jika salah satu pihak meninggal dunia. Dapat dikatakan bahwa sumpah tersebut tidak akan berakhir sampai salah satu pihak meninggal. Sekarang Ji Ang meminta Su Fang untuk membatalkan sumpah darah. Itu sama saja dengan mencabut nyawa Su Fang. Namun, Ji Ang mengatakannya dengan tenang, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Cara Ji Klan yang kejam dalam melakukan sesuatu dan metode kejam mereka dapat dilihat dari sini. Tiga Raja Ilahi berteriak, Ji Ang, meskipun rakyat Ji sangat kuat, alam dewa langit bintang tidak mudah menyerah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ji Ang mengungkapkan aura yang mendominasi. Karena Mo Feng Hua tidak mau bergabung dengan rakyat Ji, aku akan membiarkannya. Dia memiliki garis keturunan rakyat Ji. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Saya pamannya. Saya tentu saja berhak mencampuri urusannya. Ketiga, siapa kamu baginya? Beraninya kamu menghentikanku. Karena kamu tidak ingin membatalkan sumpah darah, aku akan melakukannya untukmu. Ingatlah namaku, orang yang membunuhmu, Ji Sing Yue. 1919. Ji Ang awalnya mengira tiga Raja Ilahi dan Suan Lingzi akan menghentikannya, jadi dia bersiap untuk bertarung. Siapa yang tahu kalau mereka berdua acuh-ta'acuh dan penuh percaya diri pada Su Fang? Ji Ang mau tidak mau terkejut. Apakah menurut mereka bajingan kecil ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sing Yue? Su Fang menggunakan teknik gerakannya, triple step, dan meminjam kekuatan bumi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan senjata dewa terbangnya dan mundur. Ji Sing Yue, kamu hanyalah orang tidak berguna yang mengandalkan kekuatan rakyat Ji. Aku, Mo Feng Hua, tidak berani melawanmu, tapi bukan berarti kamu bisa mengalahkanku. Su Fang berteriak sambil mundur, tampak sangat marah. Apakah aku perlu mengandalkan kekuatan rakyat Ji untuk membunuh bajingan sepertimu? Ji Sing Yue mencibir dengan jijik dan menyerang Su Fang dengan ganas. Senjata ilahi bersayap Su Fang adalah senjata ilahi kelas menengah tertinggi yang telah ditempa dengan susah payah oleh tiga dewa ilahi. Su Fang telah melepaskan hampir seluruh kekuatannya dan ditambah dengan kemampuan ilahi gerakannya. Ji Sing Yue tidak dapat melakukan apapun pada Su Fang meskipun kekuatannya luar biasa. Bajingan, lawan aku jika kamu punya nyali. Ji Sing Yue awalnya berpikir bahwa menekan keabadian sejati akan menjadi tugas yang mudah, tetapi siapa yang tahu bahwa segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Bagaimanapun, dia masih muda, dan meskipun budidayanya tidak buruk, hati daunnya kurang stabil, jadi dia dengan cepat menjadi cemas. Ji Sing Yue, lawan aku jika kamu tidak punya nyali. Su Fang dah mengejek. Ji Ang berkata dengan suara rendah, aku berjanji kepadamu bahwa selama kamu bisa mengalahkan Sing Yue, aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan hidup dan matimu dengan Fang Su, dan aku tidak akan memaksamu untuk kembali ke rakyat Ji. Jika kalah, kamu bisa dengan patuh kembali ke orang Ji bersamaku, atau membatalkan sumpah darahmu dengan Fang Su. Terima kasih, Tuan Jiang. Su Fang tiba-tiba tertawa dengan dominan. Bukannya mundur, dia malah maju dan menyerang Ji Sing Yue. Kamu mendekati kematian, teknik erosi bulan, tekan. Ji Sing Yue mencibir dengan jijik dan membentuk segel tangan yang menakjubkan. Suan Guang yang putih bersih mengembun menjadi bulan purnama yang cerah, memancarkan aura dingin. Cahaya bulan menyelimuti Su Fang, membuat Su Fang merasa seolah-olah tubuh dewa dan bukaan dewanya membeku. Kemudian, bulan purnama dengan cepat berubah menjadi bulan sabit, seolah-olah sedang terjadi gerhana bulan. Yang lebih aneh lagi adalah cahaya bulan yang menyelimuti tubuh Su Fang juga menghilang. Pada saat yang sama, itu juga menghilangkan kekuatan hidup Su Fang, Shen Yuan, dan aura Yuan Shen juga menghilang dengan cepat. Kamu pikir kamu bisa menekanku, Mo Feng Hua, dengan tipuan kecilmu. Merusak. Su Fang meninju. Ledakan. Ledakan. Gambar ilusi sembilan gunung memadat di sekelilingnya, dan dengan cepat menjadi nyata. Selain itu, gunung-gunung tersebut memancarkan nyala api ilahi yang menakjubkan, seolah-olah itu adalah sembilan gunung berapi sungguhan. Dimanapun kekuatan api ilahi menyapu, kekuatan aneh gerhana bulan langsung lenyap. Kemudian, sembilan gunung itu terbang menuju Ji Xing Yue, dan kekuatan tabrakan yang mengerikan menyebabkan dagingnya menjadi berantakan dan berdarah. Darah berceceran di mana-mana, dan suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, nyala api dengan aura primordial menyelimuti tubuh Ji Xing Yue, dan terbakar dengan hebat. Cahaya ilahi Ji Ang langsung berubah. Setelah membentuk segel tangan, dia menembakkan suan guang abu-abu yang mendarat di tubuh Ji Xing Yue. Kekuatan waktu yang menakjubkan beredar di sekitar tubuh Ji Xing Yue. Waktu mengalir terbalik di sekitar tubuh Ji Xing Yue, dan api di tubuhnya dengan cepat padam. Luka di tubuh dewanya juga sembuh dengan cepat. Dalam waktu lima tarikan napas, Ji Xing Yue telah kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. The Great Dou of Time sungguh menakjubkan. Ini sebenarnya bisa membalikkan aliran waktu dan membalikkan peristiwa yang sudah terjadi. Meskipun Ji Xing Yue telah diselamatkan oleh Ji Ang, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya, kemampuan ilahi macam apa itu? Itu benar-benar dapat menembus kemampuan ilahi tertinggi saya. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada meremehkan, mengapa aku membutuhkan kemampuan ilahi yang kuat untuk menghadapimu? Apa yang saya gunakan barusan hanyalah seni mengemudi gunung yang dapat digunakan oleh semua murid sekte luar dari sekte Kun Su Divine? Kaulah yang terlalu lemah, bukan kemampuan ilahiku yang terlalu kuat. Ji Xing Yue adalah orang yang angkuh dan sombong. Kapan dia pernah diejek seperti ini? Dia merasa malu dan marah. Ji Ang berkata dengan dingin, itu memang seni mengemudi gunung. Mampu menggunakan seni mengemudi gunung secara ekstrim, dikombinasikan dengan peradangan prasejarah, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Mo Feng Hua, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku akan bertanya lagi padamu. Mengembalikan Ji Peppel, jika saya memberi Anda identitas dan status yang sesuai dengan bakat kultifasi Anda, apakah Anda bersedia? Su Fang berkata dengan tegas, maaf, saya tidak tertarik pada Ji Peppel. Kalau begitu sayang sekali. Ji Ang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, terlihat sangat menyesal. Saat berikutnya, cahaya dingin melintas di mata Ji Ang yang dalam. Teknik penyusutan kehidupan dan solusi mistik ekspansi surga menyebabkan Su Fang merasakan bahaya yang kuat. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan Skypiercing Rainbow Shuttle. Namun, semuanya sudah terlambat. Menghadapi Ji Ang, yang memiliki kekuatan Master Realm Agung, Su Fang tidak punya ruang untuk bereaksi. Ji Ang dengan cepat membentuk segel tangan yang mempesona. Aura dao besar waktu dengan cepat menyebar. Kekuatan waktu diringkas menjadi tanda ilahi yang halus, terjalin menjadi sebuah formasi. Itu mencakup area seluas 30 meter dan membelenggu Su Fang di tengahnya. Ji Ang, kamu menarik kembali kata-katamu dan menyerang Junior Dewa Sejati. Tiga Raja Ilahi dan Suan Lingzi meraung pada saat yang sama dan menyerang Ji Ang. Siapa sangka sosok Ji Ang akan hancur terkena serangan mereka? Ji Ang dan Ji Sing Yue dengan tenang keluar dari Aula Utama. Tiga Raja Ilahi dan Suan Lingzi tercengang. Kemudian, Suan Lingzi mengeluarkan kemampuan ilahi lainnya, menghancurkan sosok Ji Ang dan Ji Sing Yue lagi. Tawa dingin Ji Ang terdengar dari luar Aula Utama. Apa yang kamu lihat, termasuk suara yang kamu dengar, adalah aku sepuluh napas yang lalu. Ada perbedaan sepuluh napas antara kamu dan aku. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padaku? Kemampuan ilahi waktu begitu indah dan kuat. Semua orang di Aula Utama terkejut. Saya hanya menggunakan kemampuan ilahi waktu untuk membuat formasi untuk membelenggu Mo Feng Hua selama jangka waktu tertentu. Itu tidak akan membahayakan nyawanya, jadi saya tidak mengingkari janjiku. Namun, ada sesuatu yang istimewa pada formasiku. Namanya Formasi Perubahan Besar. Aliran waktu di dalam formasi sedikit lebih lambat dibandingkan di luar, tapi tidak terlalu banyak. Hanya seribu kali lebih lambat dibandingkan dunia luar. Dengan kekuatan Mo Feng Hua saat ini, dia akan bisa keluar dari formasi setelah sepuluh ribu tahun. Adapun waktu di luar, itu akan menjadi sepuluh juta tahun. Ketika dia keluar, dunia luar akan berubah. Adapun apakah dia mampu memenuhi sumpah darahnya, saya tidak bisa menjaminnya. Suara dingin Ji Ang dengan sedikit rasa puas diri terdengar dari luar Aula Utama. Lalu, suara arogan Ji Sing Yue terdengar. Bajingan berani menolak niat baik rakyat Ji. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Suan Lingzi mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas keluar dari Aula Utama. Bagaimana dia masih bisa melihat Ji Ang dan putranya? Suan Lingzi, aku khawatir keadaannya tidak bagus. Meskipun tiga raja ilahi tidak sekuat Ji Ang, mereka tetaplah pandai besi terkenal. Setelah mengamati formasi waktu surgawi dengan cermat untuk sementara waktu, wajah mereka menunjukkan ekspresi khawatir. Suan Lingzi melihat ke dalam formasi. Dipengaruhi oleh kemampuan waktu ilahi, dia hanya bisa melihat ruang yang kacau. Dia tidak bisa melihat bayangan Su Fang sama sekali. Suan Lingzi mengeluarkan pedang terbang kelas tertinggi. Setelah mengaktifkannya, ia menembak ke dalam formasi. Lapisan kemampuan ilahi waktu terus-menerus mengikis pedang terbang tersebut. Pedang terbang tingkat tertinggi ini terbang kurang dari tiga meter dalam formasi. Suan Guang dengan cepat menghilang dan tanda surgawi runtuh. Badan pedang dengan cepat menjadi berkarat dan akhirnya berubah menjadi tumpukan abu yang berserakan dalam formasi. Kemudian, Suan Lingzi mengirimkan suaranya dan suara roh primordial ke formasi. Entah itu suara atau suara roh primordial, semuanya terkikis lapis demi lapis oleh kemampuan ilahi waktu. Sebelum dikirim ke formasi, mereka menghilang. Suan Lingzi mengkhawatirkan keselamatan Su Fang. Dia melepaskan roh yang dan langsung menuju formasi. Dalam formasi tersebut, roh yang dengan cepat menua dan akhirnya pingsan. Bahkan roh primordial juga runtuh. Materi atau kekuatan apapun di dunia tidak dapat menahan berlalunya kemampuan ilahi waktu. Ini adalah teror dari Great Dao of Time. Master Kun Su berkata dengan terkejut, sungguh sebuah formasi perubahan besar yang mengerikan. Bahkan jika realem lord dari alam ilahi Star Below datang secara pribadi, akan sulit untuk menghancurkan formasi tersebut. Tiga raja ilahi berkata dengan suara yang dalam, Jiang jelas ingin Mo Fenghua terjebak dalam formasi dan melewatkan pertarungan hidup dan mati dengan Fansu. Mo Fenghua akan menderita akibat dari kontrak pertempuran sumpah darah dan mati di dalam pembentukan. Jiang, aku, Mo Suan Ling, benar-benar tidak bisa berdamai denganmu. Suan Lingzi meraung marah dan putus asa. Tiga raja ilahi ragu-ragu sejenak, lalu mengirimkan roh primordial mereka ke Suan Lingzi, formasi sebesar itu, selain ahli yang mahir dalam dao besar waktu, tidak ada yang bisa memecahkannya. Rekan Suan Ling, jangan kehilangan rasa kesopananmu. Saya mencoba menghubungi Grandmaster, bukan karena tidak ada harapan untuk menyelamatkan Mo Fenghua. Grandmaster tiga guru besar. Suan Lingzi terkejut dan kemudian terkejut. Tiga raja ilahi sudah menjadi ahli seni nomor satu di alam ilahi star below. Eksistensi mengerikan macam apa yang dimiliki Grandmaster-nya. Suan Lingzi langsung terkejut dan bahagia, harapan berkobar di hatinya. Siapa sangka bahwa tiga raja ilahi akan melanjutkan? Grandmaster tidak pernah mencoba-coba dao besar waktu, dan saat ini dia sedang dalam masa pengasingan yang kritis. Saya tidak berani mengatakan apakah kita bisa menghubunginya atau menyelamatkan Mo Fenghua. Suan Lingzi melihat formasi tersebut, dan mulai khawatir lagi. Di dalam formasi perubahan besar, Su Feng mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebat, dan pada saat yang sama menggunakan mata pencongkel surga. Dia dengan hati-hati mengamati formasi tersebut, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Formasi ini berbeda dengan formasi biasa lainnya. Bahkan dengan kemampuan Yellow Spring Blood Sea, sulit untuk melepaskan diri dari kekuatan waktu yang menakutkan. Menggunakan kekerasan untuk menghancurkan formasi jelas tidak akan berhasil. Dengan budidaya alam dewa sejati Su Feng saat ini, hampir tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan formasi yang dibuat oleh seorang ahli yang setara dengan master alam agung. Su Feng menenangkan diri sejenak, dan hatinya dengan cepat menjadi tenang dari kepanikan awal. Bukannya tidak mungkin. Saya bisa bergabung dengan kakak senior Suan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal, dan kita harus bisa menghancurkan formasi ini. Namun, dengan cara ini, rahasia cermin suci asal pasti akan hilang. Juga, ada cara lain. 1920. Grand Dao Waktu Rakyat Ji dicuri dari keluarga majikan Su Yun Kong. Saya kebetulan memiliki pemahaman master tentang Grand Dao Waktu dan manual rahasia keluarganya. Saya bisa mengolah dan memecahkan susunan pada saat yang sama dan meningkatkan pemahaman saya tentang Grand Dao Waktu dalam prosesnya. Ini jelas lebih efektif daripada berkultivasi dalam pengasingan. Sepertinya saya terjebak kali ini, namun nyatanya, Ji Ang telah menciptakan peluang besar bagi saya untuk berlatih. Ada pun sumpah darah dengan Fan Su. Su Fang tersenyum bangga. Jika dia tidak bisa keluar dari barisan pada hari pertempuran, Su Fang pasti tidak perlu khawatir tentang reaksi dari sumpah darah. Dia memiliki teknik menyusut kehidupan, kekuatan takdir ilahi yang tertinggi. Paling-paling, dia bisa menghapus kekuatan sumpah darah dari karma takdir. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah menginjak-injak Fan Su. Dia sama sekali tidak penting bagiku. Tidak masalah jika dia hidup beberapa tahun lagi. Yang paling penting adalah kompetisi pangeran ilahi. Sudah berapa lama sejak saya menjadi seorang kultifator hingga mencapai tinggi badan saya saat ini. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memecahkan susunannya sebelum kompetisi pangeran ilahi. Menghancurkan selalu lebih mudah daripada menciptakan. Hal yang sama juga berlaku untuk memecahkan arai. Su Fang memiliki solusi ramalan surgawi, kekuatan ilahi tertinggi yang dapat memata-mata rahasia langit dan bumi. Dia juga memiliki keberuntungan tertinggi yang dibawa oleh roh Ki Dharma Ungu, kemampuan untuk memahami Grendau dan kepribadian ilahi Chaotik yang mencakup segalanya. Dengan semua kemampuan dan kekuatan ilahi ini, bahkan jika ia tidak dapat mengembangkan Grendau waktu secara ekstrim sebelum kompetisi pangeran ilahi, ia tetap harus sangat percaya diri dalam memecahkan susunan tersebut. Setelah membuat keputusan, Su Fang merasa lega. Dia mengeluarkan time cave abode dan memasukinya. Aliran waktu di dalam time cave abode lebih cepat daripada di luar, namun kekuatan waktu yang dikeluarkan oleh visi situdes Grand Array milik Jiang adalah kebalikannya. Kekuatan waktu di dalam time cave abode tidak dapat mengimbangi kekuatan array, tapi masih bisa berguna. Su Fang membentuk segel tangan untuk menghancurkan tubuhnya dan melemparkan laut darah Aceron, membentuk banyak klon darah. Dia memisahkan kesadaran roh primordialnya dan menggunakannya untuk mengembangkan berbagai seni kultivasi, kekuatan ilahi, atau bergabung dengan artefak ilahi, terutama pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Pada saat yang sama, Su Fang membentuk tubuh aslinya di laut darah dan fokus pada pengembangan Grand Dao Waktu. Dengan berpikir, dua slip batu giok emas muncul di depan tubuh utama. Kedua slip batu giok ini adalah dua yang diberikan tuannya, Su Yun Kong, kepada Su Fang sebelum dia menyegel dirinya sendiri. Salah satunya menyimpan pemahaman Su Yun Kong tentang Dao Besar Waktu, sementara yang lainnya berisi warisan keluarga Su Yun Kong. Guru, akan ada suatu hari ketika saya akan mengembangkan Dao Waktu yang agung secara ekstrim dan memiliki kekuatan penguasa dunia yang agung. Kemudian, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda pulih. Jika itu belum cukup, aku akan menciptakan siklus reinkarnasi di dunia batinku. Bahkan jika aku harus melawan surga, aku akan menyelamatkanmu. Su Fang memikirkan Su Yun Kong, yang dimetraikan di dunia tubuhnya. Dia kemudian memikirkan Yao He Old Immortal. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan, tetapi pada saat yang sama, ia dipenuhi dengan keyakinan yang teguh. Kemudian, Su Fang memisahkan kesadarannya dan menenggelamkannya ke dalam dua lembar batu giyok. Dia membenamkan dirinya ke dalam dan terus berkultivasi dan memahami. Waktu berlalu. Tanpa disadari, lebih dari 300 tahun telah berlalu di dunia luar. Suan Lingsi, Tiga Raja Ilahi, Lingsiang Mei, Pangeran Cong, dan yang lainnya juga menghabiskan lebih dari 300 tahun dalam kecemasan dan kekhawatiran. Di luar aula utama, dua sosok muncul entah dari mana. Mereka jelas berdiri di sana, tapi tidak ada seorang pun di dalam atau di luar aula yang menyadari kehadiran mereka. Salah satunya adalah pria parubaya dengan wajah anggun. Dia adalah penguasa Tiga Raja Ilahi, Mo Tiangong. Pada saat ini, aura Mo Tiangong menjadi semakin ilusi. Setiap gerakannya selaras dengan langit dan bumi. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai ketinggian baru. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Dia mengenakan kemeja linen sederhana lengan pendek dengan celana panjang dan lengan digulung. Dia tampak seperti seorang petani tua. Pandai besimu, kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyelamatkan seorang pria kecil di alam dewa sejati. Apakah menurut Anda saya punya terlalu banyak waktu luang, atau Anda mencoba membodohi saya? Mata petani tua itu bersinar dengan cahaya ilahi yang ilusi. Apa yang muncul di matanya adalah pemandangan Su Fang berkultivasi di Gua Waktu. Formasi perubahan besar Jiang dan Gua Waktu Su Fang tidak dapat menghalangi pandangannya. Orang seperti apa Mo Tiangong itu? Orang tua ini sebenarnya bernama Mo Tiangong Blacksmith Mo. Dapat dilihat bahwa orang ini setidaknya sama kuatnya dengan Mo Tiangong. Petani, jangan remehkan si kecil ini. Dia bukan orang biasa. Dia tidak kalah dengan beberapa bibit yang kamu incar. Dia. Dia adalah seorang kultifator yang naik dari dunia makro. Dia telah mengolah banyak hal. Dia agak terkenal. Namun, hak apa yang dimilikinya untuk disebutkan bersamaan dengan bibit yang saya incar? Bibit terlemah yang pernah kulihat adalah penguasa dunia kecil. Menurut anak dari alam dewa sejati ini, siapa dia? Orang tua yang disebut Mo Tiangong sebagai petani sebenarnya telah mengungkap latar belakang Su Fang. Namun, dia masih mendengus pada Su Fang. Saya tidak menyangka petani seperti Anda akan mengalami kesalahan. Mo Tiangong tertawa. Apakah kamu masih ingat penglihatan jalan surgawi yang muncul belum lama ini? Maksudmu, penglihatan jalan surgawi ada hubungannya dengan makhluk kecil ini. Mata lelaki tua itu sedikit berubah. Lalu, cahaya terang muncul di matanya. Dia dengan hati-hati mengukur Su Fang. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Menarik, dia memang sedikit menarik. Si kecil ini telah mengembangkan dunia batin. Terlebih lagi, dia memiliki sesuatu yang bahkan aku tidak dapat melihatnya. Dia bahkan dapat menarik penglihatan jalan surgawi. Luar biasa, sangat luar biasa. Sayangnya, dia terlalu lemah. Hanya sedikit menarik. Petani, bukan saja penglihatanmu buruk, kamu juga buta. Mo Tiangong mendengus tanpa alasan. Kemudian, dia melanjutkan, saya cukup beruntung mendapatkan terobosan karena pencerahannya. Tingkat pemurnian senjata si kecil ini sangat tinggi sehingga saya pun harus mengaguminya. Petani, jika orang seperti itu bahkan tidak bisa memasuki mata Anda, sebaiknya Anda mencungkil bola mata Anda. Ada hal seperti itu. Orang tua itu sangat terkejut. Dia sekali lagi menatap Su Fang. Kalau begitu, perlakukan si kecil ini sebagai calon bibit. Perhatikan bagaimana kinerja di masa depan. Ayo selamatkan dia dulu. Orang tua itu menganggup dan hendak memasuki formasi untuk menyelamatkan Su Fang. Tepat pada saat ini, tubuh asli Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari gua ruang dan waktu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar formasi. Matanya menunjukkan ekspresi bingung. Orang tua di luar istana terkejut. Dia benar-benar bisa merasakan keberadaanku. Seorang ahli alam abadi sejati sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Ini? Ini? Ini sungguh menantang surga. Mo Tiangong juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu terlalu sulit dipercaya. Selanjutnya, Su Fang tiba-tiba membentuk segel tangan. Banyak segel tangan yang menyelaukan mata memancarkan aura waktu yang misterius. Formasi besar perubahan yang diciptakan Jiang secara pribadi benar-benar berguncang, dan setidaknya lebih dari 100 segel yang berisi hukum Grendao waktu hancur. Kekuatan suci yang dikeluarkan oleh formasi juga melemah. Meski agak tidak signifikan, namun masih melemah. Pemahamanku tidak buruk, tapi masih jauh dari cukup untuk menghancurkan formasi. Su Fang bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat. Kemudian, dia kembali ke gua ruang dan waktu. Monster, anak ini hanyalah monster. Orang tua itu dan Mo Tiamong saling berpandangan. Mata mereka bersinar seolah-olah mereka telah menemukan harta karun yang tiada taranya. Orang tua itu juga menyerah pada gagasan memasuki formasi untuk menyelamatkan Su Fang. Mo Tiamong berkata, biarkan dia berkultivasi dalam formasi. Formasi perubahan besar ini adalah belenggu baginya, tetapi juga merupakan peluang. Namun, dia punya sumpah darah dengan anak San Sekerta itu. Tidak banyak waktu tersisa. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya untuknya. Dia hanya anak kecil dari cabang sampingan Bahasa San Sekerta. Sapa saja hantu tua dari cabang utama Bahasa San Sekerta. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kemudian, keduanya duduk di luar istana dan memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Alam berawan. Di gunung terapung di ibu kota ilahi. Di dalam gua, Fansu dan Xia Yunji sedang berhubungan S3 kilodetik. Tiba-tiba, Fansu terengah-engah seperti binatang buas dan jatuh dari puncak kebahagiaan. Fansu duduk dan mengenakan jubah daois dengan wajah muram. Saudara Su, apakah kamu memikirkan tentang sampah itu lagi? Xia Yunji membungkuk dan bertanya dengan prihatin. Kemudian, dia mencibir dan matanya penuh kebencian dan kegembiraan. Sampah itu dibelenggu oleh formasi perubahan besar Lord Jiang. Dia tidak akan bisa keluar dari formasi tanpa puluhan juta tahun. Tidak lama kemudian dia mati karena serangan sumpah darah karena dia tidak bisa memenuhinya. Saudara Su, mengapa kamu mengkhawatirkan orang mati? Fansu berkata dengan penuh kebencian, belum lama ini, Mo Fenghua sedang berlutut di depan kakiku dan menjilati sepatuku. Sekarang, aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk menghindari sumpah darah. Bagi saya, ini sama saja dengan penghinaan besar. Bagaimana saya bisa melepaskan kemarahan di hati saya ini? Sia Yunji tersenyum dan berkata, singkatnya, sampah itu sudah mati, tetapi saudara Su masih hidup dan sehat. Fansu menganggup dan berkata, ya, saya masih hidup. Selama saya masih hidup, ada kemungkinan yang tidak terbatas. Namun sampah itu berubah menjadi tumpukan debu. Penggemar Su, roh yang baru lahir tiba-tiba muncul melalui kehampaan dan mengembun menjadi bayangan seperti aslinya di dalam gua. Itu adalah Penatua Yin dari bahasa Sansekerta. Lebih tua, Fansu segera berdiri dan membungkuk kepada Penatua Yin. Sia Yunji panik dan mengenakan jubah daois untuk menutupi tubuhnya. Bayangan roh primordial Penatua Yin berkata dengan anggun, Fansu, kamu harus mengakhiri hidupmu sendiri. Ledakan. Kepala Fansu berdengung. Dia memandang Penatua Yin dengan tidak percaya. Tetua, apa maksudmu dengan ini? Penatua Yin berkata dengan dingin, sumpah darah antara kamu dan Mo Fenghua menyatakan bahwa jika kamu bertarung, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan diejek. Apapun akibatnya, akan merusak reputasi bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, Eselon atas klan telah memutuskan untuk membiarkan Anda segera bunuh diri demi melindungi reputasi klan kami. Fansu berkata dengan marah, Mo Fenghua pasti akan mati. Mengapa aku harus melawannya? Karena Mo Fenghua tidak akan mati maka kamu harus mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.